Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Umat Da'wah Yang diwakili oleh Dr. Randes K. Haji Mahmud Parik NPD Yang kami hormati Prof. Dr. Agus Nulyana Ebung Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Dan yang kami hormati juga Prof. Dr. Sofianto Ebung BSD Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran Yang kami hormati Ketua Setia Biyadul Umat Da'wah Al-Ustaz Muhammad Ribuan MPD Yang kami hormati Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Riyadul Umat Bapak Reja Bawji Muhammad Bahmi Emu Yang kami hormati Segenap dosen setiap Riyadul Umat Dan hadirin yang berbahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyahi wa kursarih Wa ala alihi wassabihi ajma'i amma ba'du Puji syukur kehadrat Allah SWT Semoga kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungannya Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Salamat berserta salam Marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Kepada keluarga Sahabatnya Tabi'in dan Iqbaru Tabi'in Hingga kita umatnya di akhir zaman ini Selamat pagi Dan selamat datang kami ucapkan Di acara kuliah tamu Dengan tema Aliran-aliran Islam di Jawa Barat Sabtu 14 Oktober 2023 Maka dari itu Marilah kita awali acara ini Dengan membaca kalimat basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Hari ini yang berbahagia Acara selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan Yang akan dilatunkan Oleh Saudara Muhammad Ridho Al-Qudi Mahasiswa SPI Setia Biryadul Ulul Keperanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz Asek, MPD, Ketua Majelis Perkuruan Tinggi Prof. Dr. Agus Mulyana M. HUM dan kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Punto Sofianto MH, M. HUM, PhD dan kepada para tamu undangan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kuliah tamu program studi Sejarah Peradaban Islam Setiabiri Ajaulul. Seperti akan telah disampaikan oleh Ketua Prodi tadi bahwa ini merupakan sebuah agenda tahunan, agenda semester ketika mahasiswa masuk di awal semester sebagai pelucut semangat dan juga penambah ilmu pengetahuan sebagai sebuah hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Oleh karena itulah bisa harapan kami kesempatan yang berharga ini kita dapatkan manfaatkan, kita dapat manfaatkannya secara maksimal supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini selalu dalam keberkahan Allah SWT. Perlu kami sampaikan Bapak, Ibu dan juga para mahasiswa setiabiri saat ini sudah masuk ke tahun keempat, tahun kelima, mohon maaf. Jadi pada tahun 2024 artinya kita harus sudah melaksanakan akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itulah dengan peningkatan mutu pengetahuan, mutu kekerampilan dari para mahasiswa dan juga dosen, saya harapan kami kita dapat menjadi sebuah perguruan tinggi yang betul-betul berkualitas dan dapat berdaya saing secara baik nasional maupun internasional seperti apa yang kita harapkan bersama-sama. Terima kasih, kami ucapkan selamat datang kepada pemateri, mudah-mudahan segala penjemuan atau ucapan selamat datang kami tidak mengurangi rasa hormat dan jika kami ada pekurangan dalam hal penyambutan kami meminta maaf. Wa buah maafiq ilaq wa barik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Bahagur Ibuan MPD yang telah menyampaikan sebutannya. Selamatkan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Randes K. Haji Mahbubarik DPD, kepadanya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Haji Mahmud dari MPD Yang telah menyampaikan sambutannya Hadirin yang berbahagia Selanjutnya Pembacaan doa Yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Zulpa Bawajan Al-Busayri Mahasiswa Fremi SPI Sdabir Iyadu'ul Kepadanya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbili Allam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 hadir, menyapa, sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di sini, anak masyarakat. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih kepada saudara MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memboidari kuliah tamu pada hari ini. Ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi saya pribadi karena bisa bermuajah dan juga belajar dari dua sosok profesor sejarah yang luar biasa dan ini adalah kesempatan yang berangkali belum tentu hadir dua kali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajarkan diri sekaligus juga ingin teman-teman, para pesawat saya juga mengajarkan diri untuk bersungguh-sungguh, yang mengosongkan pikiran kita, mengosongkan sawat kita untuk menerima ketesan-ketesan timur pergetahuan dari kedua profesor sejarah di kesempatan yang istimewa pada hari ini. Gimana teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi, pada kesempatan hari ini insya Allah, kuliah tamu Prodi SPI setiap bidang bulu-bulu akan mengangkat tema aliran-adiran Islam di Jawa Barat. Saya sudah dikirimi powerpoint dan materi dari kedua profesor yang luar biasa. Isinya itu menarik, sistematis, dan juga memancikili tahuan kita terhadap apa saja aliran-adiran Islam yang ada di Jawa Barat pun proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya. Nah, ini menjadi sebuah pematik yang berharga dan luar biasa buat kita semua. Baik teman-teman semua, karena waktu terus bergulir, dan juga saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk melihat pemapanan dari kedua profesor ini, izinkan saya untuk membacakan kulit-kulit dari kedua negara sumber kita pada hari ini. Pertama, merupakan sosok yang luar biasa. Beliau lahir di Cicalengka 64 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 22 Maret 1959. Ada yang dikampilkan. Jadi, saya langsung saja, nah, beliau ini merupakan sejak 1989 itu sudah menjadi dosen di Universitas Padanyara. Dan tahun 1989 itu adalah tahun lahiran saya. Ini luar biasa sekali. Saya lahir, beliau sudah menjadi dosen, Masya Allah. Kemudian, hal-hal yang menarik adalah beliau S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan memiliki kepakaran tentang sejarah kota, keagamaan, seni. Bahkan beliau ini memiliki posisi yang isi mewah bagi Garut misalnya. Karena beliau memperbaiki titi mangsa hari jadi kota Garut. Ya, luar biasa. Dari awalnya, 11 Maret menjadi 16 Februari. Masya Allah. Ini penelitian yang suar biasa, mudah-mudah menjadi inspirasi buat teman-teman. Bahwa memperbaiki sesuatu itu perlu apabila diperlukan. Bahkan yang terakhir, yang saya baca itu kira-kira sebulan yang lalu, Beliau ini atas rata-rata dasar kegelisahan mencoba memperbaiki titi mangsa kelahiran klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Jadi beliau ini memang sangat peduli terhadap Jawa Barat, peduli terhadap Persib, peduli terhadap sejarah kita semua. Beliau, insya Allah, akan mengantarkan ketahar tentang tema aliran-aliran Islam di Jawa Barat. Insya Allah. Nah, beliau ini adalah tidak lain dan tidak bukan Profesor Unto Sofianto M.Hun PSD. Berikan terutaran pada beliau. Lidur dulu. Nanti saya bacakan yang kedua juga. Kemudian, ya terima kasih. Nah, dan super kedua kita adalah sosok yang sangat familiar. Dan beliau adalah sosok peladaan inspirator kita semua di pesantren condong. Karena beliau menjadi inspirasi untuk kita memandu. Wahyu memandu ilmu. Jadi untuk ketahuan dipandu dengan ilmu-ilmu keagamaan. Beliau saat ini merupakan ketua umum MSI, apa itu MSI, masyarakat sejarawan Indonesia. Buar biasa. Kemudian beliau selalu masih menjadi dekan. Pakultas ilmu pengetahuan sosial di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beliau ini aktif sebagai narasumber, sebagai pemateri di berbagai seminar. Terakhir, beliau itu hadir pada tanggal 6-8 Oktober dalam prakongres kebudayaan di Jakarta. Dan beliau itu menyeroti tentang berbagai persoalan regulasi, kemudian tata kelola tentang ekosistem kebudayaan. Supaya nanti kebudayaan di Indonesia itu bisa berkembang dan sekaligus terpola dengan baik. Itu adalah salah satu bentuk kebudayaan beliau terhadap kebudayaan kita. Dan bersama MSI pun informasi yang saya coba riset itu menarik. Karena beliau bersama MSI ternyata sedang berikhtiar. Untuk apa? Untuk membuat lembaga sertifikasi profesi bagi sejarawan. Nah, ini menarik. Nanti sejarawan itu terprofesikan terutama dalam skema kompetensi penulis sejarah dan pemandu wisata. Nah, luar biasa. Ini adalah hal-hal yang baik yang harus kita support bersama-sama. Kepada Profesor Dr. Agus Mulyana M. Brung. Kami persilahkan. Ini barangkali teman-teman semua sebelum sesi dimulai, saya sampaikan dulu aturan di kuliah tamu ini. Insya Allah, dengan kehadiran warna sumber, nanti sesinya dibagi-bagi dua. Sesi pertama untuk Profesor Brunto kurang lebih satu jam. Kemudian Profesor Angus juga sama satu jam. Setelah itu akan ada sesi tanya-jawab dua kali. Masih-masih sekitar 20 menit kurang lebih. Nah, sebelum itu saya juga memuat maaf di depan apabila nanti dalam penyampaian Profesor. Misalnya saya memotong atau mengingatkan, sekadar misalnya untuk mengingatkan apabila wangku sudah habis. Itu, hawa tos kalau saya tiba-tiba memotong tapam di tapam buluan mah, bisa sungguh ladang. Gitu aja yang tanda-tanda. Ya, seperti itu barangkali teman-teman semua. Jadi sekarang saya harap teman-teman mahasiswa tepuskan pikiran, tepuskan tatapan, kosongkan otak kita untuk mendapatkan berbagai ilmu, wawasan, dan pengetahuan dari kedua Profesor yang hadir untuk kita semua. Kepada Profesor Brunto, barangkali bisa langsung dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 karena ini tahun 1933, nah ini sebetulnya satu, ini saya itu orang yang tidak setarikan bidang sejarah, kenapa saya dipercaya untuk menelitikasi, karena saya datang bilang ini beratuhan juga, karena saya bisa bahasa Belanda, bahasa Belanda itu dari sejarah bahasa Lampu karena di Indonesia itu dulu di awal bulan, banyak sekali informasi, tapi salah satu menit juga ini saya, Pak Reza ini yang Ketua Prodi, kebetulan ini sedang menempuh S3 di kajian bulan, saya Ketua Prodi, itu saya kira apa yang perlu ketahui mudah-mudahan juga adik-adik disini yang berminat sejarah nanti bisa S2H keubah, nanti bisa belajar bahasa Belanda dengan saya, bahasa yang saya inginkan adalah karena saya S3 di Malaysia, saya bisa bahasa Melayu karena berbeza ya bahasa Indonesia bisa dengan bahasa Melayu begitu ya. Baik, terima kasih, saya kira kita lanjutkan saja dengan apa namanya, keterangan tentang aliran-aliran Indonesia Jawa Barat, itu saja kami pilih yang penting-pentingnya saja, kenapa itu bisa berlilis. Ini sangat berhubungan dengan keadaan keadaan sosial, politik dan budaya di Jawa Barat, umumnya Indonesia. B. Oke, bisa lanjut, next please. Ya, nah ini pada awalnya itu saja kita sebelum Islam, kita itu sebelumnya Hindu, sebelumnya Buddha, kita sudah mengenal namanya religi lukam ya, yang sekarang di, dilestarikan di Kanekes, kita menurutnya badui orang, badui tidak menurutkan badui, ya karena mereka menurut orang Kanekes. Mereka juga sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut adalah Sang Yang Diwasi. Kemudian saya kebetulan ada penelitian juga, termasuk apa namanya, penelitian yang lebih besar saya, karena ada proyek yang tahu, di daerah Brebes, di daerah Jawa Wastu, itu berhubungan dengan keperceriaan lokal Jawa Barat, karena sebagian itu ketika Islam masuk ke mana, ke Brebes, ke Brebes Jawa Barat, ada yang tidak setuju, bukan saja setuju, tidak mengatakan Islam, mereka ke Badui dan terima, ya. Dan di sana, di Jawa Wastu itu, bahasanya bahasa Sunda, begini saya ke sana, ya. Bahasa Sunda memang agak kasar ya, tapi saya mengerti ya, karena di, saya waktu ke Badui juga, apa namanya, bahasanya berbeda, ngayung masih dipakai, karena memang Sunda, ada halus kasar, sedang itu karena pengaruh dari Mataram, ketika Sultan Agung disini menguasai itu, bahas. Yang saya selalu tiga, di Badui itu, adalah karena sebesaran, kehidupannya tentang aman dan nyaman. Jadi, mereka itu, kehidupan manusia hari-harinya, hablu minalasnya sangat baik, hablu minalasnya sangat baik, otomatis tegah hablu minalas. Itu yang saya selalu, dan itu adalah agama yang ada di Jawa Barat, ya. Kemudian, selanjutnya, silakan. Nah, sesudah itu, ini pada zaman kerajaan Tarumaranggara juga masuk agama Hindu dan Buddha. Ya, kenapa masuk agama Hindu dan Buddha? Karena masa itu memang India menjadi trend trend untuk kehidupan agama dan budaya. Mungkin sekarang trend seperti masuknya budaya-budaya dari luar yang besar. Jadi, apa-apa ini? Dulu itu, yang menjadi trend masuk budaya itu adalah China dan India. Tapi di sini India adalah juga membawa pengaruhnya adalah agama Hindu dan Buddha. Nah, ada di kerajaan Tarumaranggara, ya. Kemudian, di mana? Di kerajaan-kerajaan Sunda. Di kerajaan Sunda juga kerajaan Hindu. Tapi, tentu saja, masyarakat umumnya itu masih mengandung agama lokal. Nah, ada di kerajaan Hindu. Tapi, ada di kerajaan Hindu. Ya, seperti kalau saya umpamakan ada Hindu di Bali. Nah, Hindu di Bali itu sangat berbeda dengan Hindu di India. Ya, karena Hindu di Bali itu ada unsur-unsur lokalnya terutama yang dibawa oleh Hindu Majapahit. Jadi, kalau adik-adik di sana ingin tahu tentang kebudayaan Hindu pada masa lalu, dan mirip juga dengan kebudayaan di Jawa Barat, ke Bali, karena di Bali adalah setarikan. Jadi, alhamdulillah kita punya kebudayaan Hindu, ya. Dan masuk ke sini itu dengan kebudayaan apa namanya, keadaan temen dan keadaan. Nah, berbagai teori sebenarnya bagaimana maksudnya kebudayaan. Jadi, karena Indonesia menjadi lintasan, terutama Cina, Darul Sutra, dengan India, sehingga Indonesia terutama di jalur Selat Sunda itu, apa namanya, kerajaan Sunda dan sebelumnya kerajaan Kutai sebetulnya. Ya, kerajaan Kutai itu di Jawa Barat, yang diperlukan agama Hindu. Ya, setelah lagi agama Hindu-nya sangat berbeda dengan yang diambil di institusi yang akan berpengarung nanti kepada organisasi EU yang memang sangat menghargai budaya lokal. Next. Nah, ini masuknya Islam di Jawa Barat ini sekitar abad ke-16 terus tersebar ke Banten dengan pendirinya kerajaan Banten pada masa itu. dan sebelumnya memang ada di mana di Cirepol itu ada semacam pesantren ya, yang akan menjadi cikal bata kerajaan Banten. Dan itu kebetulan datang Sunan Bunung Jati, yang memang sebetulnya Bunung Jati itu dari pihak ibunya adalah juga keturunan dari kerajaan Banten Jara. Dia kalau tidak kata merasakan ya, dan datang dia dikawini oleh Raja di Mesir, akhirnya dia kembali lagi ingin menyebarkan agama Islam di Jawa Barat khususnya dari pihak ibunya. Sehingga berikan kerajaan di Banten, dan beraksi kemudian anaknya Hasanuddin berikan kerajaan di Banten. Dan apa namanya? Bahu-bahu. Dan pada, apa namanya? Pada 1909, kerajaan Sunda itu akan berpengaruh pesaingan politik dan sebagainya. Akhirnya, akhirnya kerajaan Sunda itu ditanggungkan oleh Ma'ala Resub. Dan otomatis biasanya kalau sudah raja yang tidak ada dan pengaruh, apa namanya? Pengaruh dari luar kuah, akhirnya orang di masyarakat Jawa Barat itu menganut Islam secara umum. Tapi sekali lagi, mengalukan Islam juga tidak terlepas dari tradisi-tradisi sebelumnya. Makanya, jangan kaget kalau adik-adik semua bahwa keadaan Islam di Jawa Barat itu ada berbagai tradisi, upacara dan sebagainya. Itu peninggalan anak-anak kita. Seni juga demikian adanya, ya. Apa namanya? Sehingga kita bisa harik lebih kepada kebudayaan lokal. Karena memang di Malaysia berbeda, ya. Juga saya pernah ke Mesir, berbeda juga di Mesir. Juga kebudayaan lama meskipun mereka masih mengalami Islam. Tapi di saat ini perempuan itu harus di saat ini perlu, ya. Karena di Mesir itu, kalau perempuan tidak bisa tari perut, itu air. Air. Jadi mereka itu panting tari perut. Atau, seperti di burung Bali, mereka itu harus bisa menerima Bali. Nah, itu saya kira banyak lagi. Mungkin di keraton Yogyakarta ada gelebut urut, ya. Ada sekatena dan sebagainya. Itu adalah tradisi kerajaan matahal Islam yang ada di Jogja. Ya. Ya, sayang sekali. Memang di Bapak Jalan Sudara itu tersehilang dan dilanjutkan oleh kerajaan Cirebon. Ya. Demikian orang Yogyakarta masih tetap mengagumkan kerajaan Sunda yaitu Prabu Siwawi. Yang memang ini juga sangat dihormati oleh Sunda Nung Jati. Next, ya. Selanjutnya. Ya. Nah, ini selain Islam juga ini karena Indonesia itu menjadi lintas atau pada globalisasi. dan juga kekayaan yang luar biasa terutama rempah-rempah. Nah, ini memang mulai munculnya kolonialisme kalau saya sebut itu. Dua negara yaitu Spanyol dan Portugis membagi dua. Dua dunia. Jadi dianggap dunia di luar mereka itu tidak punya agama, tidak punya tradisi belakang dan miskin. Nah, Portugis kebagian dengan di daerah Indonesia. Akhirnya, apa namanya, masuklah Portugis. Kemudian di Daerah Hambor, kemudian di Jakarta yaitu di mana di Direja Tubuh di Jakarta. Selain itu, mereka juga membuat tradisi kesenian yaitu Kroncok. Jadi mereka memperkenalkan kesenian yang merupakan gitar tapi yang sekarang menjadi awet itu adalah tradisi Kroncok. Jadi Kroncok sekarang sudah mungkin adik-adik kurang familiar dengan Kroncok. Tapi kalau lihat di Youtube, ada ya. Karena kemarin juga kebetulan di kajian budaya saya biasanya membuat tesis berhubungan dengan kesenian Kroncok. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, pertama ini sebetulnya ada alir-alir Islam yang disebutkan. Tapi cuma ini saya kira. Pertama ada Muhammadiyah, ya. Yang berdiri pada 18 November 1912 di Kaum Andor Jakarta. Pendirinya yaitu Ki Heja Ahmad Dahlan. Dan terutama ini tujuan bernama dia. Nah ini, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Ya. Karena memang pada masa itu sekali lagi, terus saya katakan, banyak hal-hal tradisi yang masih berlangsung di masyarakat apa di Keraton Yogyakarta, di Jawa. Di Jawa itu tradisinya sangat kuat. Sehingga kalau adik-adik lihat, kenapa di mana di Jawa itu waliknya hanya satu, yaitu Sunan-Sunan Buru Jati. Sedangkan di Jawa, di Jawa Tanah itu ada delapan hal. Memang tradisi di Jawa itu sangat kuat sampai sekarang. Terutama di Keraton, ya. Jadi sesaji-sesaji itu masih berlangsung. Tapi saya lihat juga di mana di Keraton Aluman, tradisi itu masih berlangsung juga di Keraton Kesepuhan. Itu ada penghormatan kepada sesaji kepada nyero hidup. penguasa Pantai Selatan. Nah itu sangat minta sekali, tapi percaya ini mereka itu. Kemudian ada juga sesaji kepada delisri. Nah inilah beri Keraton yang menurut saya lepropor agama Islam. Di Jawa juga sangat-sangat menghormati itu. Tapi di sini ada yang memang kurang setuju, doktor utara ini. Mungkin ini Muhammadiyah ini, ya itu bukan tradisi Islam. Tapi setelah ini nanti Muhammadiyah lebih sob, lebih lembut nanti terlibatikan dengan persis yang sangat antir dengan tradisi. Dulu, waktu Amin Rais menjadi presiden, organisasi Muhammadiyah menghimbau silahkan karena mempraktek tentang apa namanya, tradisi, asalkan penyimpang saja dari akhidat agama Islam. Nah ini contoh ini dari Muhammadiyah ini adalah, mereka, saya punya saudara, mereka kalau menikah itu tidak semacam memperlihati hari kesatu, kedua, ketiga, semingguh, seratus sampai seribu. Sedangkan mereka memperlihati. Kemudian, kalau sebelum lebaran, sebelum luar puasa, kita itu datang ke Makau. Ya, ke Makau, nenek moyang, bapak ibu, nenek, sebagainya. Ya kesana tentu saja, bukan untuk meminta nomor buntut ya, tapi kesana itu untuk mendoakan ayah ibu, nenek moyang kita. Dan saya pikir, tidak ada salahnya kalau perusahaan ibu, biasa nanti yang, nanti namun Muhammadiyah, lebih sob dari sana ya, lebih, tidak perlu merentang. Kemudian, mempromosikan doktrin Islam dengan pandangan alam modern, dan nanti, dipromosikan dengan ajaran dan pendidikan Islam. Nah ini, pada masa itu, nah sekarang, ya, sebetulnya, basic dari, eh, Muhammadiyah itu pendidikan, kemudian, kalau basic dari NU itu adalah pesantren. Ya, nah ini, Muhammadiyah ini punya pesantren terkenal, yaitu di Garut. Ya, bahkan, kalau tidak salah, juga ada di Banten. Pesantrennya adalah Garut Angkong. Siapa ngapain pelitian kesana, dari dalam itu dikembangkan, ee, pendidikan Islam, mirip, saya kira mungkin dengan, digomong, ya, di pagi-pagi jam 4 sudah bangun, mengaji, dan juga, apa namanya, ada pacaran, ee, bendera, sebagainya, semua juga pendidikan, sampai, siang, sampai sore, ya. Nah, hebat sekali, dan juga, pengetahuannya, efeknya juga, juga burukannya, ya. Nah, ini, ee, juga, pada masa itu, ingin mempertahankan Islam, dari pengaruh, dari luar, terutama, kristenisasi, yang dianggap, memang, pada waktu itu, dalam-dalam petik, sangat berdentangan dengan, apa namanya, kekurian kita, karena memang, pada masa itu, kristen itu, dianggap, di bawah, oleh penjajah, yang masih pun, sudah tidak demikian, ya. Nah, makanya, jangan heran, sekolah-sekolah, di Bandung, di Garut, atau orang-orang, Jawa Barat, pada masa itu, jangan masuk, sekolah-sekolah, yang namanya, Balai, Belanda, karena, itu adalah, sekolah-sekolah, kafir, ya. Sehingga, semua orang-sekolah itu, pada waktunya, orang-orang, dari bumi, yang bisa masuk ke sana, misalnya, eh, anaknya Bupati, ya, ataupun, anaknya Kepala Desa, ya. Tapi jangan lupa, bahwa, Belanda itu, juga, memberikan, dasar-dasar pendidikan, kepada rakyat, rakyat, jawabat khususnya, untuk, menggali, pengetahuan. Nah, ada-ada di sini, mungkin, pernah, pasti, pernah dengar, ada namanya, Institut Teknologi Bandung. Nah, Institut Teknologi Bandung, itu, sebelumnya, namanya, Bandung Teknologi Bandung, Sekolah Teknik di Bandung, juga, di UI, Stopia, kedokteran, nah, itu, dasar-dasar di, orang-orang Belanda, juga, di Garut ada, Orang Cina, dan, pribumi, yang, berbahasa Belanda, pada tahun, 24. Garut, juga, di Garut, Garut, itu, menjadi pusat pendidikan, pada waktu di Priyaman. Dan, adik-adek, harap tahu, bahwa, orang Belanda itu, sangat senang, eh, favoriti itu, adalah, di Garut, dan di Bandung, dari serta si, Prof. Agus, menyebutkan juga, bahwa, kereta api itu, boleh lanjutkan, dari, di Carengka itu, ke Rumana, ke Cilacap, terus ke Jogja, tapi, karena Garut, potensinya, bagus, untuk para wisata, sehingga, dari Cipatu, diberopkan, ke, Garut. Nah, ini, banyak, dasar-dasar dari, orang Belanda. Next, Sekian. Nah, kemudian, Nah, Dato, ulangan ini, pendiri pada, 31 Jawa Meri, 96, di Surabaya, pendirinya, PSM Masari, yaitu, Kakeknya, Gusdun, ya, bersekala, kemudian, tujuan pendirian itu, mengembangkan, Ajarah Islam, Al-Sunawa Jamaah, dan melindungi, melindunginya, dari penyumanan, Al-Sunawa Jamaah. Nah, sepertinya, katakan, bahwa, NU ini, betul-betul, melindungi, tradisi-tradisi yang, sudah ada, asal, jangan, menjimang, dari akidat Islam. Seperti, tadi, tradisi yang begitu, adalah, kalau kita, ada orang yang meninggal, ya, memperingati, satu, sampai seminggu, kemudian, 40 hari, kemudian, sampai seribu, karena dianggap, pada waktu itu, roh itu, meninggalkan, kita semua, sudah, seribu hari, ya. Kemudian, di luar, itu ada upacara, mungkin, di, upacara, apa namanya, di pantai, ya, di pantai itu, sedetak laut, ya, di Jawa Batu. Itu, tidak apa-apa, ya. atau, kalau kita, ke Ciamis, ya, ada situ lengkong, di sana, masih, ya. Masih, ya. Dan juga, tradisi yang itu, mempertahankan juga, nanti bentuk-bentuk masjid, ya, bentuk-bentuk masjid, dari yang itu, kelihatan, umumnya itu, memakai atap tumpang, yang berjiri pada waktu itu, adalah, apa namanya, kelanjutan dari tradisi yang moyang kita, yaitu, dan berundang. ada, satu, kedua, ketiga. Ya, makanya, kalau, adik-adik lihat, nanti, keukur-kudur, perambatan, ada tanpa. Bagian, dan sebetulnya, tradisi, Bundan Perundang. kalau lihat juga, itu sangat beda, candi yang ada di Indonesia, dengan candi yang ada di India, bentuknya sangat terbena, karena di India itu, di dalamnya itu adalah, untuk upacara agama. Kalau di kita, candi itu tidak ada ruangan-ruangan, bukan kuil, ya. Nah, ini memang, sampai sekarang, banyak, MU itu, banyak, apa-apa banyak, penganut, ya. Ya, mungkin, sampai 40 jutaan, Muhammadiyah, sampai 30 jutaan, ya. Jadi, saya pikir, karena memang, agama-agama, yang datang ke setiap daya, itu selalu, disesuaikan dengan, kebudayaan, khususnya budaya, kalau kita, misalnya ke Malaysia, ke Malaysia, tidak ada, Malaysia itu namanya, NU, Muhammadiyah, LDI, atau apa-apa, karena itu, dianggap sesat, semua itu adalah, agama kerajaan, ya. Nah, di Cina, masjidnya, mirip, kelentek, tapi itu bukan kelentek, bahkan sekarang, di Cina itu, akan, penerjemahan Al-Quran, akan disesuaikan dengan, kredi mereka, terutama, apa namanya, kebijakannya, tentang, tafsir-tafsir, yang akan disesuaikan dengan Cina, tapi belum keluar, ya. Kita jangan lupa, ya, gitu. Kemudian, selanjutnya, Nah, ini, persamaan Islam, berdiri, pada, 12 September, pasal 23, berdirinya, Muhammadiyah, Islam dan Muhammadiyah, Nah, tujuan, dengan persis, yaitu, untuk memberikan, Muhammadiyah, yang sesuai dengan aslinya, yang dibawa oleh, Nabi Muhammad, salam, dan memberikan pandangan, yang berbeda, dari, Muhammadiyah, Islam, yang enak, sehingga, tidak murni, karena, bercampur dengan, budaya mokal, taklid buta, tidak kritis, dan tidak, memulai Islam, di dalam, dengan membuka, kita-kita yang sahih. Nah, ini, ya, persis dulu, namanya, pembela Islam. Nah, pembela Islam ini, memang, berdiri sebenarnya, di Bandung, ya. Ada juga, di Bangil, ya, nanti, ada juga, muncul, Haji Hasan. Ini, sampai sekarang itu, menurut saya, dia tidak care, tidak menghormati, kebudayaan lokal, dan semua, dianggap bina, musik siri, karena tidak ada, pada jawaban, Nabi Muhammad. Jadi, segala sesuatu, kebetulan, saya punya mahasiswa, di sana, dan ada isu, tentang, persis ini, harus sesuai dengan, jaman Rasulullah, ya. Tapi, hanya, dia tidak menghormati teknologi, ya. Jadi, persis ini, hanya, berkembang, saya kira, sedikit, tidak, tidak banyak, sempat TNU, dan Muhammadiyah, karena, menurut saya, mungkin ini, karena, tidak, sesuai dengan pemikiran, tradisi, yang ada, di masyarakat. Sekiranya, di Jogja, di Jogja itu, tradisi, kejawabannya, sangat kuat. Ini, salah satunya, ada, beringati, hari, apa namanya, hari, eh, beringati, kematian, yang ke satu, tujuh, empat puluh, seratus, sampai seribu, apalagi, nanti, diperingati, akan, kehamilan, yang kita itu, tujuh bulan, nanti, tidak ada, baik, semua itu, tidak disunatkan Rasul, dan semua, harus, sesuai dengan, hadis-hadis, yang ada, ya, Kemudian, nah, ini, ya, Ahmadiyah, ini, berdiri, pada, 23 Maret, 1889, di Rudenda India, ya, nah, Ahmadiyah itu, ada Ahmadiyah Khadiyah, dan Ahmadiyah, Lahore, 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 itu, pecah, dengan Ahmadiyah Khadiyah, pada 1914, karena pada waktu itu, ada, ada, pemilihan, ee, halifah, rupanya, mau manali, itu, mencanggungkan, tapi, pada waktu itu, Ahmadiyah, memilih, keturunan, mirza bulaman, mirza, bahasa, dan akhirnya, eh, Ahmadiyah, orang-orang yang berbasis, di, 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 kemudian, kadiyah berbasis dikadiah, ya, yang dibipin oleh, bahasa dunia Mahmud, cucunya, sebelumnya adalah, ada halifah pertama, yaitu, ee, Hakim Nerudin, ya, Hakim Nerudin, ya, nih, tujuannya, memang, ini, untuk menghidupkan kembali agama Islam, dan menghidupkan kembali agama Islam, ya, ya, kebetulan, disertasi saya tentang Ahmadiyah di Jawa Barat, ya, kenapa Ahmadiyah bisa masuk di Jawa Barat, ya, tapi saya sendiri bukan, bukan Ahmadiyah, ya, saya ilmuwan saja, ya, yang ilmuwan, ya, mungkin kalau ditanya, ini, wabu diconong kemana nih, saya ingin diconong ke EU, ya, ya, menghargai tradisi, tradisi, tapi, semua saya hargai, ya, apa-apa saya hargai, ya, karena mereka juga, apa namanya, mengembangkan agama Islam, nah, ini, ee, kenapa, agama Islam, ya, apa namanya, Ahmadiyah itu, sehingga kebetulan, pernah diundang oleh kronifatnya, di London, pada tahun, Agustus, 1, 2011, sebelum pandemi, ya, itu, luas sekali, tempat, halifahnya, dan lukifah, itu, yang saya karun sekali, terutama, dengan, manajemennya, dan dia, bilang kepada saya, dan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kami, terimakasih, di dunia, terima kasih, terima kasih, my, mas reach, untuk datang ke sini dan saya akan beritahu Ahmadiyah, kemampuan Islam, supaya Anda juga bisa mengikuti Islam. Dan sekarang Ahmadiyah itu di dunia sudah hampir 200 juta ada di berbagai negara. Hanya di negara-negara Islam yang tidak boleh ada Ahmadiyah. Perbedaannya apa sih sebetulnya Pak itu? Perbedaannya adalah masalah kenabian dan gilafah wahyu terutama itu. Apa kenabian Ahmadiyah juga sudah gemper, sudah menyatakan bahwa Nabi terakhir membuat syariat Al-Quran adalah Muhammad. Sama ya. Tapi Allah Ahmadiyah masih menyebutkan selain Muhammad juga ada Nabi lain. Bahkan Mirza Gulangun mendirinya itu menyebutkan dia adalah sosok Imam Mahdi dan Isya Al-Masih yang dijanjikan di dalam Islam. Ya. Jadi dia sebetulnya tidak mengakul Nabi tapi setara Nabi. Makanya orang Ahmadiyah menyebutnya adalah apa namanya yang disebutnya itu Masih Mahud. Masih Mahud. Tidak pernah. Misalnya Ahmadiyah menyebutkan Nabi bersama tidak tapi setara. yang juga mengembangkan Islam sampai ke dunia. Bahkan menerjemahkan Al-Quran kepada 100 bahasa. Termasuk Jawa, Rusia, Sunda, Jawa. Sekarang ini sudah 90 terjemahan Al-Quran kepada 100 bahasa. Saya salut ya. Jadi orang-orang Ahmadiyah itu menyebarkan apa namanya. Tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke Surabaya. Jadi saya tanya pada waktu itu ada orang India. Orang India bisa bahasa Inggris ya. Why do you comfort Ahmadiyah? Dia bilang, For the first time, I don't know about Ahmadiyah. But they have asked about the waterings, about their culture. Jadi mereka menolong untuk mengadakan air di timat India. Kemudian pertanyaan. And also mereka itu memberikan juga donor mata, donor darah, dan sekolah murah bagi mereka. Itu bahkan gerahi sekolah manusia. So, I try to catch them. But in the end, slow but sure that I know there are Ahmadiyah. So, the people in India come from Ahmadiyah. Sedikit demi. Jadi, tidak menyebabkan Ahmadiyah itu tidak dengan dogma-dogma, tapi dengan kepentingan-kepentingan sekolah, ablumi Indonesia, bagaimana. Bahkan di mana di Afrika juga begitu. Jadi Ahmadiyah itu banyaknya di Afrika, Eropa, Amerika. Tidak. Saya pada waktu itu ketemu dengan orang Arab, bukan orang Yudi. Pada orang itu. Betul orang Arab itu dari sebahasa ini, saya ingin makan. Kenapa? Kasih Tandak masuk Ahmadiyah, pada orang Arab yang mulai lihat. Saya baru tahu bahwa Ahmadiyah itu nabinya itu berbeda, bukan nabinya tradinya Muhammad. Oh begitu. Saya hanya ingin tanya saja. Saya hanya sebagai ilmuwan yang saya tidak. Tidak ada orang yang terserah ya. Dan nanti kan yang menilai itu di atas Allah SWT. Bahkan kata hadis ya, Pak Prof Agus mungkin disebutkan bahwa ada berapa? 70 goloman ya. Yang benar-benar salah satu, katanya 23 ya. Nah, kapan masuk ke Indonesia ini? Ini kandian itu masuk tahun 1925. Bawahnya itu oleh Rahman Ali. Nah, pada tahun 1931 itu, Ahmadiyah itu datang di Batavia, kalau sekarang Jakarta. Tahun 1925 itu datang di Aceh, kemudian di Padang, dia memang pinter, karena memang dia harus pindah ke Batavia, yaitu karena Batavia pada Indonesia itu adalah ibu kota Hindia Belanda di Indonesia. Sehingga dia bisa tersebar ke Bogor, ke Garut, ke Tasik, bahkan ke daerah Jawa. Ke Sumatera juga tersebar. Nah, dia Ahmadiyah Lahore, itu dibawa oleh wajah Kamaluddin, dan dia memang sengaja menyebarkan dengan dana yang besar juga. Akhirnya muncul di sana Ahmadiyah. Dan sekarang itu ada Ahmadiyah Lahore, disebutkan Ahmadiyah Indonesia. Dan satu lagi, Ahmadiyah saja. Jadi orang Ahmadiyah tidak menyebutkan bahwa kami Gadiah Lahore. Jadi bahkan dalam bukunya siapa, presentasinya dari Jogja itu, Iskandar Jokarnaya menyebutkan bahwa anaknya Keijama Dahlan menjadi penyebar Ahmadiyah di Thailand, tahun 24 gitu ya, dan meninggal di sana. Nah, itu ya yang di apa namanya, saya pilih saja aliran-aliran Islam Indonesia yang penting. Ada sebetulnya saya ingin mempuasakan HTI, FPI, tapi tidak penting lah, karena memang juga organisasi dibubahkan, dan juga itu termasuk organisasi radikal, yang memang saya tidak bisa hiduplah di Indonesia. Karena mengandalkan kerasan, tidak mengandalkan apa-apa banyak, yang saya inginkan itu Islam itu penyebarannya adalah ahlakul karimah. Seperti baginya Rasulullah s.a.w. menyebarkan agama Islam itu dan negara-negara yang perang, ya perang memang perlu ya, karena jaman Rasulullah juga perang ada, tapi perang itu kalau mereka mengganggu agama. Ada lagi ya, banyak sebenarnya aliran-aliran ya. Nah, yang saya tahu itu memang di Jawa Barang, orang-orang yang tidak melalui Islam itu, mereka mendirikan kampung-kampung adat. Ya, Baduy, juga dari Cirende, pun di Kampung Dukung, bahkan yang dekat di sini adalah Taksit. Ya, dan Urubu ya, mengciptaklah. Mereka berikan kampung-kampung adat. Kalau di Jawa, Jawa Tanah, kebetulan dia punya pengayung, terutama, apa namanya, Yogyakarta dan Mataram. Nah, itu sangat kuat ya, sehingga tidak perlu ada kampung adat. Tapi ada daerah-daerah tertentu lah ya. Nah, kalau di Jawa Timur, pada waktu Islam masuk dan menyebar, yaitu di Kerapang Majapahit, orang-orang yang tidak mau ikut agama Islam, pindah kebali, kebetulan di Bali sangat menerima Islam, eh, menerima agama Hindu dari Majapahit. Ya. Nah, saya katakan tadi, bahwa Hindu Majapahit sangat berbeda dengan pegawai Hindu yang ada di India. Jadi, kalau Anda nanti datang ke mana, ke Bali, kita bisa melihat masalah apa? Mungkin di Jawa, seperti itu. Nah, nanti juga, nanti saya akan ke, itu masih akan meneliti juga Pura, saya, nanti tanggal 21, akan ke Pura, Jawa Mekatrak, Perahianan, di Bogor, itu besar. Katanya, dia juga, mendirikan Pura itu, untuk penghormatan kepada Prabu Silwami. Justru, orang Bali itu, yang sangat-sangatnya, saya penelitian di Astana Gede, dengan proponan, orang Bali sangat menghormati, agama di Sunda, ya, karena dia sangat lebih tua. Sehingga pada waktu di Astana Gede, dia mengadakan upacara-upacara Bali, penghormatan kepada nenek moyang orang Sunda. Wah, masih tersebut, ya, nah, itulah, makanya, tidak, kita tidak bisa, menjangkau itu saja, karena, rupanya orang Bali juga, sangat menghormati orang Sunda. Bahkan ada, dari Tersing, itu, kalau di Salaam menjadi pendeta Hindu, di mana, di, di Bali, ya, jadi Bali ada, ya, ya, teman-teman. di Kristen juga aliran-nya banyak juga, ya, momen yang tidak ada aliran itu, di kebucu mungkin, ya, kebucu, ya. Satu juga, saya ingin, eh, apa namanya, sharing kepada adik-adik, sekarang, sedang terjadi perang di Palestina, antara, antara Palestina dengan Israel, ya, kita tidak bisa, pro, kepada sesuatu, oke, kita sebagai muslim, ya, kepada Palestina, kebangsaan, tapi masalah, perang itu, itu saling balas-membalas, ya, karena, saya lihat kemarin juga, tanya balasan, orang, Yahudi, yang mempersekusi gajah, sehingga, dia bayangkan, pada waktu, hari, kesucian, umat, umat Yahudi itu, dia, apa namanya, yang merancang, roket, lima ribu, tentunya dibalas, ya, dan itu, tidak akan berhenti-berhenti, ya, jadi, waktu saya, jangan terutama menjauh, dan, lihat sejarahnya, bagaimana, tidak, apa namanya, tidak bisa menjelaskan, ya, Yesus saja, tidak beragama, sekali lagi, dengan, ahlakul karimah, dengan, eh, apa namanya, iptek, karena saya kira, kalau kita, tanpa iptek, wah, akan ketinggalan, ya, Korea, dulu, pernah, eh, menyatakan, saya, benci, kepada orang Jepang, kenapa, pernah dijajah, oleh, Jepang, itu, selama, tidak berapa tahun, saya, akan lawan, dengan teknologi, oh, berhasil, ya, berhasil, sekarang, bahkan Samsung, gak terkenal, saya pernah ke Korea, kebetulan, waktu itu, hebat, hebat, negara keresat, kemudian Cina, Cina, juga demikian, saya maafkan, penjajahan, Jepang, atau Cina, tapi saya, akan, maju, dalam bidang, sekarang, terbukti, ya, kereta api, apa namanya, kereta api, cepat, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, buatan Cina, Indonesia, katanya, Indonesia itu, tidak jauh lagi, Belanda, ya, 30 tahun, seperti ini, bertanyakan, tapi orang Indonesia, maju, saya, akan lawan, Belanda, dengan doa, ya, kita, harus, ya, kayak, Anda, nanti, versi, pemelawan, Manchester United, ah, cekam, nggak doang, nggak bisa, ya, harus, makanya, versi itu, mendatangkan, bermain, supaya, nanti, bisa berimbang, secara, apa namanya, sehingga, nanti, kita juga, nanti, seperti, Korea, bisa masuk, dunia, wah, kita, sekali lagi, mari kita, beragama, dengan, mendepankan, ahlakul kalimat, dengan ilmu, kemudian, habluminaras, habluminaras, otomatis, habluminaras, yang akan dicapai, itu, yang kira, terbiasa, ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah, sama para, dari Profesor, Funtosopieto, luar biasa, ya, tapi saya ingin bilang dulu, Prof, Persif, kalau lawan Belanda, bisa, memang, menimak imbang, Prof, lawan Ayaks, 2-2 skornya, Prof, betul, Persif, lawan Ayaks, dan, skornya 2-2, itu, iya, itu, tahun 2015, waktu ada firman rotina dan makhlab, hidup bersih, hidup bersih, hidup bersih, hidup bersih, ya, eh, baik teman-teman semua, eh, sebelum, masuk ke materi kedua, izinkan saya satu menit, untuk di streaming dulu nih, buat, ya, teman-teman di sini, terutama di belakang ya, coba, bangun satu menit, bangun, 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 baiklah, satu menit, sebelum masuk ke materi kedua, ya, kita inginkan aja, kepala, pondak, lutut kaki, lutut kaki, di pantai, ini menarangnya seperti passar weightа ke? kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala, mudak, Bunda, butuh kepala, bunda kaki kepala Oke ya, luar luar biasa ya, terima kasih Kita masih bisa meng-internalize skede kita ya Masih seperti ini sih, kita masih busy ya Masih sangat tinggi juga nih, usah lo Baik, selanjutnya untuk narasumber kedua Kita adalah Profesor Agus Mulyana Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang proses masuknya Islam di Indonesia ya Kepada kita semua, kepada Profesor Agus Waktu dan tempat dipersilakan Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pesen, para mahasiswa, mengianginya Miss Poi, misalnya yang ngantuk, menurutkan, karena menurutkan sudah tradisi di Jepang Najibu. Ya, sampai sekarang di profesor, semuanya menurutkan. Ya, tadi Perawak Putus sudah menyampaikan, aliran-aliran yang di dalam Islam, yang sesungguhnya ada di Jawa Barat, sesungguhnya tidak jauh berbeda, ya, dilihat dari aliran secara nasional, ya, mungkin nanti saya sedikit menyampaikan, ya, ada beberapa perbedaan di Jawa Barat. Nah, sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu secara yang sebesar, ya, kalau kita bicara mengenai sejarah Islam di Indonesia, ya. Ada beberapa pertanyaan, manit aja, ya, jadi ada, supaya saya sampaikan, mahasiswa supaya tidak kena hok, karena suka ada yang, ya, apa ya, ada, apa, ada video-video, ya, di Youtube, yang memberikan kesan bahwa kita telah ditipu oleh Belanda, ya, mengenai asal Islam di Indonesia, ya. Ini semua, pendapat-pendapat ini, sudah terbentuk, didasarkan pada hasil penelitian sejarah, ya, gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan, yang pertama, memang kenalai asal, asalnya dari mana sih, yang kedua, manikamai. Ya, pertama yang gue pertanyaan ini, ada video yang viral, yang menyebut bahwa Belanda telah menunggu kita, kan, ya, gitu, kan. Bahwa salah Islam yang datang ke Indonesia, ya, dan kemudian yang ketiga, mengenai siapa? Golongan penyibar atau penerima. Nah, ini juga penting, ya, karena ini akan sangat, ya, oh, yang ketiga, empat adalah mengenai pendekatan, dan prosesnya dilakukan melalui apa. Karena ini, pesantren contoh, ya, sesungguhnya dilakukan bagian dari bentuk proses Islamisasi. Ya, saya kalau mengikuti cerita, ya, karena dalam sejarah ini, sumber sejarah juga bisa diperoleh melalui cerita dari mulut ke mulut. Ya, kebetulan saya di kontrol pesantren contoh ini, kan, generasi yang ketujuh, ya. Oh, eh, eh, tujuh apa? Kudem-kudem, no. Gantung sebur. Gantung sebur, ya. Saya ini generasi ketujuh, ternyata, ya. Jadi kalau saya mengikuti tutur kata atau apa, tradisi disana, ya, dari leluhur. Nah, jadi, tanah, asal-usul, mungkin pernah sering disampaikan, asal-usul mengenai pesantren contoh ini, berasal dari perlehan wakaf dari Pangeran Kornel di Sumedang. Nah, pertanyaan saya, ya, bisa, kok Pangeran Kornel di Sumedang, ya, Tanah Kornel juga, kan, ya. Ya, dalam konteks sama diupat, ya. Setelah saya, setelah saya, apa, analisis, ya, secara diri sejarah, Kalau bisa saja, karena di jaman, eh, jadi jaman Pangeran Kornel ini kan jaman denes, ya. Tahu jaman denes, ya, gubernur jenderal. Ya, setelah panggilan musik, kemudian denes, dan denes ini kan pemerintah atas nama Perancis. Jadi, pada setelah ini pernah diajak oleh Perancis. Jadi, pada jaman Pangeran Kornel, itu pada jaman gubernur jenderal jenderal, ya, jenderal, ya, jenderal, ya. Wilayah Kabupaten Sukapura, dulu namanya Sukapura, ya, itu pernah dibubarkan. Bapak namanya dibubarkan, karena bupatinya ini melawan. Bidang mengikuti instruksi dari denes, ya. Nah, wilayah Kabupatennya dibagi-bagi. Sebagian itu sepedang, sebagian ke, apa, ke, pelimbangan, ya, pelimbangan itu garut, lemburnya propunto, dan sebagian juga ada ke galut, ya, ciamis. Nah, ini analisis saya. Jadi, jangan-jangan wilayah ini dulu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Nah, harusnya sudah lama, ya, pesantren ini sudah ada sejak jaman denes. Ya. Nah, kalau mengikuti juga, saya generasi ketujuh, ya, generasi ketujuh. Kalau satu generasi hanya 50 tahun, kan sudah 350 tahun, ya, bulan sudah lama. Dan saya, saya juga dulu waktu S3, S3, karena perdisertasi saya perjudul kolonial, ya. Jadi, saya hampir kira-kira minggu datang ke asik nasional. Itu saya pernah menemukan, ya, asik, laporan, memberikan hijau belaga, mengenai pesantren condong. Ada, ya, ada di situ. Jadi, ya, ini negeri sejarah. Nah, jadi, nah, itu jadi ya. Jadi, kita bicara mengenai, tadi saya katakan, kalau perdekatan, nanti kita akan berkaitan dengan pesantren. Lanjut. Ya. Nah, jadi, kalau asal, ini banyak berbagai teori, ya. Pendapat pertama, kita Islam ini berasal dari Arab langsung. Ya, itu. Ada beberapa dampak. Sejak zaman kerajaan sering jaya. Itu sudah ada. Sekitar abad ke-7. Abad ke-7, abad ke-8, ya. Jadi, arah berlangsung. Gitu. Karena ada ubatusan dari, apa, itu dari berita Cina, ya. Namanya dulu si Srinifose. Srinifose itu. Sri Jaya. Nah, pendapat yang kedua dari idinya. Uptinya apa-apa? Ya, uptinya adalah peninggalan-peninggalan batu Nisan. Ya, Bantulisan ini diperkirakan Bantulisan ini berasal Dari India Dari Persia Dari Persia Irak-Irak sekarang Kita mengenal Tradisi perayaan Karbala ya Kita ngeluh Harap ya Nah itu Kalau dulu Saya masih ingat Nenek saya Disini dipasangkan Nenek saya Nenek saya Nenek Oyong Bisa menyebutnya Istri dari Haji Mahmud Kakek Kalau saya bangun Orang tua Nah itu duduk Apa Itu Nenek Oyong biasanya Tarastru Muharra Kalau saya waktu kecil waktu SK Tahun 70-an suka Dikuatkan Bubur-Beru Ya saya menjadikan Kita menggunakan Mak Ya Ini Oyong ini Manggalkan Mak Sama cucu-cucunya semua Ya Jadi Mawoyong ini Kalau tinggal setelah Sekuruh muara Bikin Bubur-Beru Ya Halim Asuro Peristiwa Karbara Jadi ini kan Tadi Ini terjadinya di Versi yang Haliran sehat Masih ada di kita Ya sampai sekarang Walaupun tidak sebesar Halisa haliran dan suri Nah juga Ada orang pendapat Dari mana Dari Cina Ya Nah bicara Cina Jangan hanya bicara PKI Ya Ya Kalau kalian Main ke Cemarang ya Ada kementeng Sampokong Oke Sampokong ini Dia adalah Salah satu Panglima Ya Dari Kaisar Cina Tetapi Dia seorang muslim Ya Dia seorang muslim Ya Dia banyak membantu Penuasan Wilayah Kekaisaran Cina Jadi Ini berbagai Teori Ya Jadi Mana Pak Yang paling benar Ilmu itu Tidak ada yang paling Benar Yang paling benar Kelaburan Ya paling benar Kalau ilmu Dasarnya adalah apa Penelitian Dasarnya Riset Ya Seperti Saya Pak Punto Sejak tahun Melakukan Anjur Dia Ya Itu Dasarnya adalah Dari Penelitian Ya Kemudian Lanjut Nah Kapan Ini ada dua Kalau dari Arap langsung Sekitar 27 Masih Ya Sejak Kerana Sriwijaya Ya Sejak Terakhir Sejak Wajah Pahit Ya Itu Islam Sudah Ada Ya Nah Yang kedua Tadi Sekitar 14 Sampai Ke 15 Ya Jadi Ada Berbuat Tidak 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 Mesti Dipentebakkan Ya Ini Masalah Pendapat Ya Dalam Ilmu Hentak Ruah Jadi Menarik Ya Kita Kalau Belajar Sejarah ini Menarik Karena Belajar Sejarah ini Belajar Memahami Kehidupan Manusia Secara Totalitas Ya Saya Santri Dunda Setiap minggu Jadi Selebritis Minggu Yang Lalu Saya Perang Kongres Kebudayaan Jadi Sabtu Minggu Pengen Istirahat Yang Nama Kacong Ngom Goboleran Aduh Jadi Ketua M.S.C. Masyarakat Sejarah Indonesia Hampir Tiap Sabtu Minggu Pergi Pergi Mudah Goboleran Hari Biasa Sibuk Perkerjaan Kampus Sabtu Minggu Pergi Nah Itu Apa Tadi Kita Selalu Apa Namanya Menyampaikan Beberapa Pandangan Tandangan Sejata Saya Pernah Diri Saksi Ahli Pengadilan Hebat Berapa Dibayarnya 40 juta Jadi Saksi Ahli Konflik Antara Karena Saya Dulu Penelitian Tentang Kereta Api Konflik Tanah Antara Perusahaan Kereta Api Dengan Mall Mall Keren Tapi Mall Mall Itu Dibangun Di Atas Tanah Milik Pdk Konflik Pengadilan Saya Pernah Di BAP Polisi Saksi Ahli Ada Dua Orang Kandidat Bupati Yang Saling Serang Menyerang Masalah Falsunya Ijasa Ijasa Palsu Palsu Polisi Akhirnya Meminta Saya Tolong Pak Pak Saya Minta Dijelaskan Asli Sejarah Adam Ijasa Itu Saya Pakar Sejarah Sejarah Pendidikan Sejarah Kurikulum Sampai Asli Ini Ada Dokumen Sejarah Kurikulum Jadi Jadi Sejarah Mau jadi Sangsarawan Asal Mau Mendalami Saya Apapun Tau Jadi Profesor Sejarah Menarik Saya Sering Boleh Prodi SPI Karena SPI Kementerian Agama Jadi Kemudian Lanjut Penyebar Siapa sih Yang menyebarkan Agama Islam Ya Nah Pendapat pertama Ya jelas Para Ulama Di Jawa Barat Ini Eh di Jawa Di Jawa Dikana dengan Wali Salam Dan di antara Wali ini Banyak Masih keturunan Dari Nabi Karena Nama itu Ya Gara-gara Habib Habib Bahar Satu Kontraversial Masalah Bahawi Ya Katanya Satu Orang Habib Yang bodoh Lebih Mulia Daripada Seorang Seorang Kiai Yang Pinter Wah Aku tersinggung Orang Enno Ya Karena Enno Ini kan Punya Kiai Tersinggung Rame Karena Orang Orang-orang Arab Yang datang Ke Indonesia Setubuhnya Ada dua Ada dua Apa Dua Kelompok Pertama Kelompok Turunan Nabi Nah dulu Sering pakai Nama Said Nah Yang Said Ini juga Tidak semuanya Tidak semuanya Menggunakan Habib Ya Tidak semuanya Menggunakan Habib Saya punya teman Di jurusan sejata Belum tahu Belum itu Ternyata Kedurunan Nabi Kalau Said Habib Nasar Saya bilang Bapak Bawa Said Ibu saya Sering Kenapa Bapak Pakai Habib Ketawa Dia Kuresih Habib Itu Habib Tapi Pakai Habib Jadi Tidak semua Kedurunan Nabi Pakai Nama Said Eh Yang Habib Yang jelas Depannya Ada Sabib Sekarang Banyak Habib Habib Dan Itu Hanya Ada Di Indonesia Kita Teman Mereka Dihar 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 Habib Karena Memang Kan Salah Satu Hadis Nabi Ini aktifis politik ya, Baswedan, ya. Jadi ini bukan turunan Nabi, kalau Anies Baswedan. Ini bukan kampanye ya, Pak. Hei, hei, hei. Saya mau cinta maaf untuk kampanye, ya saya mendukung Anies karena HMI, saya dulu aktifis HMI. Saya mendukung Chargiment karena saya orang itu juga aja. Jadi, ada ya orang-orang Arab, tapi jangan menarik. Ada juga Habib yang pendukung anti-Islam. Saya lupa namanya. Mendukung Senukor Bronyi. Senukor Bronyi itu dipelihara oleh seorang Habib dari Betawi. Habib itu, orang Arab itu problemnya juga. Habib Usman, yang sampai dia membawa Senuk ke Mekah. Senuk itu pernah nyusup ke Mekah. Akhirnya ketahuan oleh pemerintah Arab diusir. Memang ada beberapa, ada buku khusus tentang Senuk, ya. Memang ada beberapa hipotesis, kalau istilahnya. Pendapat yang berbeda, apakah Senukor Bronyi ini Muslim atau tidak. Ada yang katakan dia Muslim, memang betul. Ada yang katakan dia kura-kura Muslim. Dia ahli tentang Islam. Nah, jadi komunitas Arab di Indonesia itu tadi, ya. Mereka berada dalam dua organisasi. Jamitul Khair, ya, dan Al-Irishat. Ya, Al-Irishat. Memang orang Arab ini sangat korek. Koreknya apa? Jangan mereka mau menikah dengan di luar komunitas. Mereka merasa ganteng. Mereka merasa gulis sebenarnya. Biasanya menikah. Al-apa namanya? Al-al-ala. Al-atas dengan al-apa gitu. Nah, gitu ya. Biasanya. Begitu. Nah. Jadi ini adalah tadi para ulama. Ya, para ulama. Nah, umumnya mereka adalah sebagai penyebar agama Islam. Ya. Ada juga, ya, yang menyebarkan ini para pedagang. Ya. Kenapa para pedagang bisa? Nah, juga para pedagang plus juga seorang ulama. Ya. Gitu. Saya masih ingat. Di Haji Muhammad itu, ini juga pedagang. Pedagang dalam pengertian. Dulu, di rumah Gaji Muhammad itu ada. Apa namanya? Mesin tenun. Ya. Mesin tenun. Itu, 60-an ya. Saya dulu pernah lihat. Tapi gak seperti itu. Ini dulu di sini. Kebun. Kebun apa? Kebun Gaji Muhammad ini cukup luas juga di sini sawahnya dulu. Kalau musim begini, itu biasanya melakterong. Makan dengan kamu. Lakterong, terus dijual. Ya. Nah. Kemudian. Lanjut. Nah, sekarang siapa yang menerima? Nah, ada dua teori. Siapa sih yang pertama menerima Islam? Ada yang mengatakan yang pertama adalah kaum ilit, kaum raja. Kenapa kaum ilit, kaum raja? Karena pada abad, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Ya. Kalau kalian pernah baca kuah punya hantu nirik, ya. Punya merah. Mereka dimakan. Asia Tenggara dalam Kuluniaga. Ya. Kalau kita baca itu-itu. Disebutkan. Dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Yang menguasai pelayaran dan perdagaran dari Asia sampai dengan Eropa. Itu para pedagang muslim. Ya. Jadi sebelum datangnya para penjajah ke wilayah. Sebelum datangnya penjajah ke wilayah Asia. Ya. Jalur pelayaran dan perdagangan itu dikuasai oleh para pedagang muslim. Misalkan kalau dari Asia. Dari Indonesia. Dari Asia Tenggara. Ya. Mulai dari sebelah timur. Ya. Maluku Utara. Ya. Kemudian ke... Apa? Ke Sulawesi. Ya. Kemudian ke pantai utara Pulau Jawa. Ya. Pantai Selatan Pulau Sumatera. Sampai ke Selat Malang. Nanti dari Selat Malang ke India. Dari India nanti masuk ke Arab. Dari Arab nanti sampai ke Afrika Utara. Mesir. Ya. Jadi di Mesir ada daerah yang namanya Alexandra. Ya. Itu... Itu... Tempat... Asalnya... Apa? Seh... Ibnu Antwila. Ya. Bangkaratika. Sakandari. Itu di. Alexandra. Ya. Saya pernah ke sana. Ya. Jadi saya pernah ke... Alexandria ke Mesir. Ya. 30 tahun yang lalu lah. Saya ke Mesir. Saya lihat Alexandria. Di situ udah nampil lah. Saya sempat... Diarah ke Makam Seh. Atau ilah. Dan diarah ke Makamnya di Mab Sampini. Pernah juga saya sana. Nah. Saya lihat. Jadi... Wilayah Afrika Utara itu. Ya. Alexandria. Nah. Di depannya adalah laut tengah. Laut yang memisahkan antara Afrika Utara dan Eropa. Nah. Dulu orang Eropa itu. Dia muat ya. Ininya. Perdagang-perdagang dari Asia. Ya. Dia membuat dari sana. Nah. Kemudian dibawalah. Barang-barang itu nanti ke... Eropa. Jadi... Harba... Harba-rempah ya. Terutama di Kitar Cengkel. Gitu ya. Itu... Sangat mahal. Kalau sudah sampai ke sana. Nah. Jadi... Akibat dari Perang Salih. Gitu ya. Jatuhnya Konstantinopel. Ke Turki. Nah. Akibatnya orang-orang Eropa tidak lagi barang. Gitu. Orang-orang Eropa tidak lagi dapat barang. Ya. Karena dibutuh. Ya. Sekarang kalau kalian ngomong. Ya. Ada plusnya. Sitibur. Itu ya. Ke... Apa? Istambul ya. Saya juga pernah ke Turki. Ya. Ke Istambul. Di situ. Ya. Akibatnya orang-orang Eropa. Ya. Mereka. Mencoba. Mencari barang-barang. Barang-barang. Jadi. Jadi. Perang Salih ini berdampak kepada. Kita tidak jahit. Jadi. Kalau tidak perang Salih. Mereka tidak jahit. Ya. Jadi. Sejarah itu begitu. Selalu berhubungan. Ya. Nah. Kemudian. Orang-orang. Tadi ya. Eropa. Mulai dari bangsa Portugis. Bangsa Spanyol. Mulai perjalanan. Teragosa. Ya. Mereka kemudian melakukan pelayaran. Ya. Mencari jarak baru. Nah. Sampailah ke Afrika. Ke India. Dan. Ke wilayah. Nah. Portugis. Spanyol. Jadi. Sampai Belanda. Ya. Di Maluku. Ya. Di Maluku. Di Maluku. Ambon. Maluku Utara. Di Maluku. Juga ya. Ternate. Ke Dore. Masih banyak. Sisa-sisa. Peninggilan. Ya. Orang Portugis. Orang Spanyol. Orang. Apa. Belanda. Ya. Benteng-benteng. Masih besar-besar. Saya sudah beberapa kali ya. Ambon. Melihat itu. Saya sudah beberapa kali ke Maluku Utara. Ya. Melihat tempat-tempat itu. Gitu disitu. Ya. Jadi lumayan lah. Jadi ketuk memesi. Beli Indonesia. Ya. Iya. Dan. Uangnya dikasih. Jadi. Pulang di Afropa. Gitu. Nah. Ini di sejarah itu lah. Kita sangsara lah gitu. Hehehe. Nah. Nah. Saya disampaikan itu. Jadi. Proses pelayanan perdagangan itu. Mau tidak mau. Apa. Melibatkan. Raja. Gitu kan ya. Nah. Sehingga Raja inilah yang menerima agama Islam ya. Pertama. Gitu. Ya. Jadi. Karena bagi mereka. Kalau ingin negaranya. Dulu kan pelabuhan itu kan milik. Kerajaan ya. Kita. Pelabuhan Banten. Ya. Misalkan di Jawa Barat. Nah. Ini dulu milik Raja. Nah. Agar pelabuhan itu semakin hidup. Maka Raja itu masuk agama Islam. Gitu. Disitu. Nah. Ada juga yang pertama menerima. Pertama yang kedua ya. Kaum. Praet biasa. Gitu. Karena. Ini orang-orang para pedagang. Ya. Itu mereka berada di. Sekitar pelabuhan. Bermukim. Disitu. Ya. Bahkan bahasa P3. Nah. Disitulah mereka berhati. Dan berinteraksi dengan masyarakat. Sampai ada yang. Meningkat. Lanjut. Ya. Nah. Jadi pendekatan. Proses ya. Ini yang umum adalah. Melalui pendagangan dan. Pelayaran. Ya. Karena tadi saya sampaikan. Ya. Dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Jalur pelayaran dan pendagangan. Dari Asia. Ya. Ke Afrika. Sampai ke Eropa. Itu dikuasai oleh pendagang Islam. Ya. Orang Arab dari dulu. Ya. Sudah. Apa namanya. Sudah punya kebiasaan. Berlayaran. Waktu itu. Orang-Arab. Orang Cina. Ya. Kemudian. Arab. Cina. Ya. Orang-orang Persia. Ya. Mereka banyak melakukan. Pelayaran. Ya. Termasuk ke wilayah. Indonesia. Indonesia. Yang kedua. Kebudayaan. Ini sangat jelas. Ya. Kenapa Islam. Bisa. Diterima. Ya. Berkembang luas di wilayah. Bersantara atau Indonesia sekarang. Karena pendekatan. Kebudayaan. Pesantren. Yang kita miliki sekarang ini. Sesungguhnya. Diterima merupakan. Tradisi budaya pendidikan. Bagi orang-orang. Bagi. Para kaum. Brahmana. Jadi pesantren itu. Hanya ada di Indonesia. Di Arab. Gak ada. Pasantren. Gak ada. Disana sekolah aja. Ya. Di negara-negara Arab. Ya. Itu gak ada pesantren. Ya. Pesantren. Dalam pengertian. Pendidikan. Yang full. 24 jam. Dengan sistem berasrama. Jadi. Kalau di tempat lain. Seperti di Arab. Seperti sekolah aja. Madrasah. Nah. Pelajar. Sekolah. Dari pagi. Sampai sore. Ya. Dulu gak ada. Nah. Model pendidikan ini. Sesungguhnya. Diawali. Dulu. Adalah. Tadinya semacam. Padepokan. Ya. Padepokan. Ya. Padepokan. Jadi. Padepokan ini. Memang pendidikan. Untuk kaum Brahmana. Kaum. Apa namanya. Para pendeta. Ya. Mereka dididik. Apa. Tadi ya. Pendidikan. Akhlap. Islah kita ya. Pendidikan. Kagama. Jelas. Nah. Ketika. Islah masuk. Ya. Tidak bubar. Seperti ini. Tetapi. Berupa menjadi. Pesantren. Ya. Pesantren. Dulu. Di cohem ini. Tidak ada. Sekolah. Ya. Saya termasuk salah satu pendiri. Tahun 2001. Ya. Kami menjadikan ini. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah saya pertama itu. Dulu. Doktor ya. Saya itu cukup ya. Ya. Karena saya sibuk di Bandung ya. Ya. Akhirnya ya. Sebilang kanti lah. Jangan sakit ya kan. Jangan kandang. Waktunya. 2001. Dulu. Disini. Kita lebih pesantren. Salaf. Ya. Bukan salafi ya. Salafi. Walaupun cikra. Ya. Ya. Salafi. Ya. 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 Jadi. Apa namanya. Pesantren itu merupakan bentuk cara pendidikan dengan pendekatan budaya dan pendidikan. Ya. Kita mengenal tradisi-tradisi selamatan. Ada tahlilah. Bukan ya. Ada selamatan-selamatan kelahiran. Ya. Selamatan-selamatan yang lain. Itu tradisi yang memang sudah ada. Kemudian diubah isinya dengan kalimat-kalimat. Tauhid. Gitu. Ya. Dengan kalimat-kalimat Tauhid. Nah ini adalah pendekatan budaya. Kalau agama tanpa budaya menurut saya. Itu akan kering. Karena agama bicara surga di naraka. Terus gitu ya. Agama itu sesuatu yang sangat kejam. Gitu kan ya. Di situ. Ya. Jadi. Agama dan budaya itu. Terpadu. Gitu ya. Artinya. Tadi. Kalau tanpa budaya menjadi kering. Ya. Gitu ya. Karena untuk memperjuangkan agama perlu budaya. Perlu lagi sebuah masyarakat. Yang makanya ada disebut dengan bangsa. Di situ. Sekarang namanya kita melihat kasus sekarang di Palestina ya. Palestina. Banyak. Berapa pendapat. Ini bukan hanya persoalan agama. Persoalan politik juga. Bangsa. Di situ. Ya. Karena budaya ini berbeda. Jadi. Prabhu Putra sudah menyampaikan. Kita mengenal ada Nahdlatul Ulama. Kita mengenal ada Muhammadiyah. Ya. Dua yang satu. Kita mengenal ada Persis. Kita mengenal Arissa dan sebagainya. Dan itu hanya ada di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Kecuali di Mesir. Imanul Muslimin ya. Itu dilarang. Terus saya pertang ke sana. Pak. Jangan bicara Imanul Muslimin Pak. Banyak intel di sini. Nanti kita ditangkap. Terus saya ke Mesir begitu. Terus sana. Kita ampun-ampun. Ya. Organisasi Islam Alaman Negara. Angkat. Dan dibunuh gitu. Pimpinan-pimpinannya. Setara pusat ulama yang dibunuh. Yang boleh pemerintah. Karena dianggap. Memerka. Nah. Kenapa di Indonesia. Relatif lebih aman. Gitu kan ya. Relatif lebih damai. Karena di Indonesia. Organisasi Islam. Sudah ada lebih dulu. Sebelum adanya. Negara. Peran Angkatul Ulama. Peran Muhammadiyah. Dan peran-peran organisasi Islam yang lain. Sangat besar. Jadi Indonesia ini negara yang pernah. Apa menjaga apa ya. Sebenarnya. Titik temu antara agama dan negara. Sudah. Selesai. Nah. Berbeda dengan negara lainnya. Ya. Di Arab sekarang masih dibunuh. HTI mau ngimpor kesini. Itu salah gitu ya. Tentang dari Indonesia itu. Ya. Enggak ada. Karena kita udah selesai. Gitu disitu. Dan ini sebagai bagian dari istrihatnya para ulama. Ya. Jadi kebudayaan. Pendidikan jelas ya. Pesantren. Pesantren. Ya. Yang sekarang kita rasakan ini. Ini adalah sebagai bagian dari proses pendidikan. Proses penyebaran agama Islam. Yang saya bilang tadi. Ya. Pesantren itu hanya ada di Indonesia. Cuma sekarang banyak juga yang menyebut pesantren. Ya. Kenyataannya bukan pesantren. Karena undang-undang pesantren itu sudah ada. Ciri-ciri pesantren itu harus ada. Santri. Ada Kiai. Ada mesjid. Ya. Kiai, masjid. Ada pola pesantrenya. Dan ada kurikulumnya. Sekarang ada beberapa. Mengatakan pesantren. Tapi mesjidnya gak ada. Gitu. 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 Nah. Yang berikutnya adalah melalui proses perkawinan. Ya. Ini perkawinan. Ya. Sudah banyak terjadi. Nah. Jadi. Ini semua. Proses-proses ini. Berkembang di Indonesia. Yang saya katakan tadi sudah disampaikan. Nah. Di Indonesia yang menarik adalah. Mereka mendirikan organisasi-organisasi keislaman. Kenapa? Tadi. Karena ini sebagai alat untuk berdakwa. Ya. Sebagai alat untuk berdakwa. Dan yang menarik ini juga sebagai bentuk reaksi terhadap. Tadi. Pergolakan politik yang terjadi di luar. Mendirinya Muhammadiyah. Mendirinya Persis. Itu sebagai bagian dari. Jadi. Lahirnya. Organisasi. Gerakan pembaharuan di. Apa. Di jajera Arab. Jadi ketika. Apa. Ketika. Di Arab Saudi. Terjadi perbutan. Kekuasaan. Ya. Oleh Ibn Saud. Kemudian. Keagamaannya. Di backing. Misalnya. Ya. Oleh. Ibn Abdul Wahab. Ya. Yang dikenal dengan Wahabi. Ya. Nah. Di Indonesia bereaksi. Di antara yang bereaksi itu adalah. Adatul. Ulama. Enku. Ya. Ya. Makanya dia. Membuat sebuah. Komite hijaz. Ya. Karena. Saat itu. Wahabi. Yang berkembang di Arab. Ya. Ada gerakan-gerakan. Menghilangkan. Ya. Menghilangkan. Peninggalan. 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 Terima kasih. Nah. Para ulama juga lah. Kemudian. Reaksi. Nah. Salah satu reaksinya adalah. Dengan pembentunya. Nah. Datul. Ulama. Ya. Disitu. Memang ada beberapa yang beda. Terutama antara EU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Memang. Dari awal. Lebih kepada gerakan amal. Gerakan. Gerakan yang sepatnya praktis. Mereka membuat sekolah umum. Gitu ya. Jadi ketika pemerintah Hidya Belanda. Memperlakukan. Undang-undang. Atau ordonasi tentang pendidikan. Politik etis. Nah. Muhammadiyah merespot. Jadi membuat sekolah-sekolah umum. Tapi itu dikisah tren. Nah. NU sama lalu kan. NU. Itu. Tidak merespon. Karena dianggap. Apa. Haram. Gitu kan. Apa namanya. Man. Siapa yang menyerupai. Mantasabahabi kaumir. Bahwa. Komi. Jadi. Siapa yang sama dengan kaumir itu. Maka itu. Bagian darinya. Kira-kira begitu. Nah. Ulang-ulang bayang NU. Waktu itu. Tidak mau bikin sekolah. Bikinnya pasantre. Gitu kan. Tidak bikin sekolah. Karena dianggap. Kapir. Termasuk. Itu. Doktrin itu. Di keluarga pasantre. Masih kuat. Mungkin sampai tahun 7 bulan. 80 tahun. Saya termasuk. Yang kena doktrin itu. Saya jadi keluarga banget. Tengah sakolah. Tengah sakolah. Tengah bus. Tengah dunia. Tengah sakolah. Tengah sakolah. Tengah sakolah. Tengah sakolah. Gitu. Terasa. Yang udah tadi. Tengah sakolah. Dulu. Di conok ini. Yang keluarga. Ya rakyat sekolah pun. Balik sampai aliyah. Sarawiyah. Masang tren. Jadi ajangan. Selesai. Hidup itu begitu. Ya. Karena tadi. Doktrin itu cukup kuat. Ya. Jadi. Saya dulu. Termasuk tadi. Dalam tanah putih. Kurang lebih kutu. Oleh keluarga di. Conok. Ya. Nah. Saya cokok mendobrak. Ya. Saya. Sekolah aja. Saya di SMA. Dulu ya. Bukan di aliyah. Saya di SMA. Ya. SMA Negeri 2. Ya. Saya lalu di SMA Negeri 2. Waktu itu. Nah. Kemudian. Saya diterima di. Ikit Bandung. Sekarang Kepi. Nah. Dari situlah. Kemudian. Boleh berubah. Gitu. Keluarga. Gitu. 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 Saya kuliah. Ya. Nah. Bolehlah berubah. Buku Dukarulia. Ya tadi. Ya. Makanya. Ya mohonlah. Lepas ke pendidikan formal. Muhammadiyah lebih maju. Dibanding dengan. NU. Tapi sebaliknya. Lakukan yang. Ulama. Yang Ustadz. Yang Jai. KNU. NU. Karena NU punya. Pasantre. Itu. Ustadz. Di Hidayat itu. Dari keluar dari NU. Ya. Bapaknya NU. Ya. Disekolahkan. Dipasantrekan. Dari kecil. Gitu ya. Sampai dia ke Dalur Arkom. Kemudian. Ke Libya. Misalnya. Nah. Jadi. Ini karakter yang. Saya mulai ngapi. Di situ. Ya. Dua orang. Saya. Saya. Saya dulu pernah ngajar. Di sekolah tinggi. STKIP Persis. Lalu. Ya. Saya sampaikan. Mau naik bisa ngaji. Mau naik bisa ngaji. Mau KM mau di Persis. Dulu. Ya. Dulu. 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 Walaupun. Saya. Saya sampaikan. Eh. Persis. Di Muhabi. Beda. Beda. Coba aja. Sekarang. Channel. Channel. Tapi. Itulah. Apa namanya. Dinamika. Dinamika. Yang terjadi. Ya. Bukan karena. Saya lahir dari. Keluarga pesantren. Tapi. Saya punya kenyataan. Ya. Saya. Pernah membuat Persis. Pendidikan. Lembaga pendidikan. Saya kenal dengan teman-teman. Ya. Ya. Tadi. Jadi. Kalau. Pendidikan. Keagamaan. Dalam. Pertanyaan. Belajar agama. Yang. Sesuai. Ya. Ya. Nah. Di situ. Nah. Eh. Kemudian. Tadi. Pertama. Ada gerakan keagamaan. Yang keberikutnya. Ada juga gerakan politik. Ya. Gerakan politik. Yang memang. Ini juga didukung oleh gerakan keagamaan. Nah. Di kita. Ya. NU Muhammadiyah itu bukan gerakan politik. Walaupun NU pernah menjadi partai politik. Daripada gerakan keagamaan. NU dan Muhammadiyah dan yang lainnya. Ya. Bukan gerakan politik. Bukan. Organisasi seperti pergerakan kebangsaan. PNI. Serekat Islam. Itu kan organisasi politik. Ya. Nah. Tetapi kemudian. Di awal kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh. Organisasi keagamaan. NU Muhammadiyah terutama. Mereka terlibat di dalam pergerakan politik. Untuk memperjuangkan negeri ini. Nah. Mereka. Ya. Termasuk pendiri. Masumi. Ya. Majelis Surah Muslimin. Indonesia. Bahkan. Sebelumnya ada Syarikat Islam. Tokoh-tokoh itu banyak piang di Syarikat Islam. Jawa Barat termasuk salah satu basis Syarikat Islam. Ya. Dulu ada gerakan. Apa. Lokal. Afli. Ya. Ini di kampungnya Pak Kuto. Ini di Garut. Ya. Ya. Pemberontakanlah. Di situ. Ya. Sareikat Islam cukup kuat. Di Jawa Barat ini. Nah. Begitu berdiri Masumi. Lebih kuat lagi. Ya. Jadi. Yang menarik. Saya ingin sedikit menyampaikan. Karakter aliran di Jawa Barat ini. Ya. Secara politik. Sangat kuat dipengaruh oleh Masumi. Ya. Jadi NU-nya pun NU Masumi. Gitu di Jawa Barat. Nah. Eh. Sareikat Islam itu pernah konflik. Ya. Antara kooperasi dan non-kooperasi. Kooperasi itu bekerja sama dengan pemerintah India Belanda. Non-kooperasi tidak bekerja sama. Nah. Salah satu. Yang menolak kooperasi adalah Kartu Subirio. Ya. Kartu Subirio. Ya. Ketika arti bisa rekat Islam. Ya. Menikah dengan anak Kiai. Dari Jawa Barat. Di Malampung. Garut. Ya. Ya. Dia unang titur. Jadi Kartu Subirio ini bukan santu. Bukan. Ya. Dia. Jadi gini. Dulu itu. Begini ya. Toko itu bisa dilahirkan dari dua kelompok. Pertama. Dari mereka yang tidak pernah mengalami pendidikan masyarakat. Mereka pendidikan barat. Dan waktu itu. Ya. Sekolah lembaga pendidikan itu. Pendidikan itu. Ada dua listur. Ada pendidikan khusus untuk orang-orang Eropa. Ya. Mulai dari pendidikan dasarnya. IMS. Eropa National School. Ya. Kemudian HBS. Yang sekolah menangannya. Ya. Kemudian. Sampai pada pendidikan tingginya. Ada sekolah kedokteran. Ada sekolah teknik. Ada sekolah hukum. Nah. Kartu Subirio ini. Ya. Dia bisa masuk di sekolah-sekolah ini. Ya. Dia punya perhatian pada pendidikan kegamaan. Dia masuk di serikat Islam. Dan dia termasuk. Ya. Tadi. Ya. Menalah operasi. Kemudian di Jawa Barat. Bikin gerakan. Yang namanya gerakan supah. Ya. Di Malapun itu. Jadi gerakan supah ini. Gerakan pendidik. Ya. Masyarakat. Para Kiai. Mungkin para Sandri. Ya. Dengan didikan. Kader. Isilah. Nama ya. Kader politik. Karena saya pernah dengan alumni supah. Ketemur. Ya. Tahun. Saya sayang tahun 90-an. Saya pernah ketemu di MEPA. Aki-aki ya. Aki-aki. Gokala gimana ngaji. Aki-gokala. Cana bu. Kartu Subirio. Cina milu supah. Nah. Ketika di awal kemerdekaan lain. Nah. Nanti mereka. Ya. Ketika terjadi konflik kita dengan Belanda. Nah. Mereka kemudian mengeluarkan diri dengan DI. DI. Siapa pendukungnya? Banyak para Kiai di situ. Ya. Ya. Nah. Makanya. Ya. Secara organisasi. Di Jawa Barat ini. Apa. Pesantren banyak di bawah lingkungan. Betul lama. Gitu kan ya. Tapi secara politik. Banyak dipenuhi oleh tadi. Ada Syarikat Islam. Ada Masyumi. Bahkan ada pengaruh DITI. DITI. Mantap di Jawa Barat. 2-1 buah lebih kuat. Nah. Gitu. Ya. Saya orang sejarah. Bisa menjelaskan. Gitu. Ya. Kan menjalan kaki T.C. Amis. Kajakarta. Hehehe. Orang EU itu. Nah. Makanya kalau di Jawa Barat ada beda. Di Jawa Barat disurut mencari Kiai Langitan. Karena pengaruh Masyumi nya buah. Beda betulnya di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur. Koyukos betul. Ya. Saya sering ya. Di Jawa Timur. Ke beberapa. Bukan di Orang. Saya kenal. Ada Kiai Kei yang sekenal. Koyukos di Jawa Timur. Wah. Di sana memang. Secara kultural beda dengan di Jawa Barat. Ya. Bagaimana pengaruh Kiai masih sama buah. Coba ayah ditasih. Mana pesan krenkos. Gak ada. Cipasun. Bukan buat saya. Conok juga bukan. Manonjaya juga bukan. Cilek. Juga bukan. Gak ada. Di Jawa Barat sana ditasihkan. Gak ada. Jawa Barat. Tapi kalau di Jawa Timur. Itu ada. Kalau kata Kiai ini. A. Banyak diikuti. Banyak. Apa. Kihos. Kih langitan. Silahnya. Di situ. Nah. Jawa Barat. Punya karakter yang. Berbeda. Itu makanya alirannya beda di Jawa Barat. Ya. Saya sering diskusi dengan para Kiai. Bukan tempat yang saya kenal di Jawa Timur Saya bilang Jawa Barat beda Dibandingkan dengan di Jawa Timur Nah saya kira itu Beberapa hal Bagaimana proses islamisasi Dan karakter-karakter gerakan Islam Di Jawa Barat Yang memiliki kehasan Saya kira sudah banyak Tentang gerakan Islam di Jawa Barat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa ya Ya Masya Allah luar biasa dari Bapak para profesor Atus Mulianak Mengenai Dari mulai kuasa penyebaran Islam Sampai gerakan-gerakan Islam di Jawa Barat Atau istilahnya kita Masyarakat Jawa Barat itu Memiliki karakteristik yang khas Gitu kan ya Sehingga apabila dibandingkan dengan Karakter apa Istilahnya Masyarakat luar biasa Atau tadi misalnya Jawa Timur dan sebagainya Itu jauh sekali berbeda Dan ini adalah wawasan Buat kita semua ya Baik teman-teman semua Masuk ke sesi berikutnya Ya itu akan ada sesi tanya jawab Dibagi menjadi dua sesi ya Masing-masing sesi kita berikan kesempatan Tiga penanya dulu Tiga penanya boleh dari mahasiswa Mahasiswi ataupun dari bapak-bapak dosen yang di depan Silahkan Yang mau bertanya Angkat tangannya Satu Dua Dan tiga Itu ya Pak Ami Anil dan TMA Silahkan Kepada Pak Ami Nanti setelah Pak Ami lanjut ke Anil Kemudian ke TMA Nanti maju ke depan ya Ini siap-siap langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mereka mempersilahkan saya Pertanyaan saya kepada Prof. Tuntok dan Prof. Angus Pertanyaan kepada Prof. Tuntok Ini Ahmadiyah dan Sia ini Menjadi seksis di Dua tahun terakhir karena Sudah ada perintah Untuk Menutup Dan menghentikan alirannya Tapi Terbaru Menteri Agama kita Akan memfasilitasi Nah Kemarin itu Kebetulan Mahasiswa saya juga Menelitik tentang Bagaimana Ahmadiyah di Singapana Prof. Jadi agak Agak Ramai Singapana itu Memang Larinya Setelah Dibendung oleh Sebuah pesan keren di sana Itu lari memang Ke Garut Nah kebetulan Prof. ada di sini Jadi Saya mau tanya Tentang perkembangan Terkini Tentang Ahmadiyah di Garut Karena Yang saya tahu Di Di Tasik Malaya Beberapa kali Saya pernah Ke Paseh Dan ikut Jumatannya Mungkin Kepada diajak Oleh Oleh Saya dulu Di Itu Memang Larinya Itu Ke Daerah Garut Nah Saya ingin Melihat perspektif Prof. Tentang Ahmadiyah Terkini Soal di Garut Ini Apakah memang Jawa Barat ini Pusatnya ke sana Semua Atau Bagaimana Itu mungkin Prof. satu Untuk Prof. Agus Adalah pertanyaan saya Ini Ada beberapa Hal yang Mungkin Jadi Keganjalan Saya Soal Bagaimana Pesantren ini Bisa Menjadi Eksis Tapi bukan Dari Kalangan-kalangan Islam Menurut Prof. Pesantren ini Menjadi besar Dan menjadi Salah satu Bagian Dari penyebaran Islam Paling Modern Dan paling Banyak Pengikutnya Di Indonesia Itu Dasarnya Bisa Sepuat Itu Apa Prof. Karena Itu bukan Dari Islam Dan Itu adalah Asimilasi Dari produk Hindu Yang Diasimilasi Ke Islam Itu Bagaimana Pesantren ini Menjadi Semakin kuat Di akhir-akhir Abad ini Padahal Bukan produk Dari Islam Itu Mungkin Pertanyaan Saya Terima kasih Assalamualaikum Mohd Selanjutnya Selanjutnya Saudara Anil Silahkan Terima kasih Kepada Moderator Yang telah Memberikan Waktu Kepada Saya Untuk Bertanya Langsung Saja Perkenalkan Perkenalkan Prof Nama saya Muhammad Isza Anil Wawir Bisa dipanggil Anil Saya Mahasiswa Program Pendidikan Sejarah Islam Satu pertanyaan Prof Tertuju Kepada Prof Agus Tadi kan Sudah Dijelaskan Bahwa Teori Masuknya Islam Ke Indonesia Kurang Lebih Ada Empat Prof Namun Yang Jadi Pertanyaan Saya Meskipun Tadi Kata Prof Itu Tidak Usah Diperdebatkan Tapi Pertanyaan Saya Itu Akar Penyebaran Islam Di Jawa Barat Itu Lebih Mencondong Ke Teori Yang Mana Saya Meminta Opini Dari Prof Tentang Apa Teori Masuknya Islam Khusususnya Di Jawa Barat Segitu Prof Barat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dari Temas Iswi Silahkan Kedepan Perkenalkan Nama Semester Program Sejarah Ya ingat Ya ingat Prodi SPI Sejarah Peradabat Islam Ya ingat Prodi SPI Sejarah Peradabat Islam Sebenarnya Sebenarnya Sepang Sedang Pemerjakan Kedua Sahir Proposal Dengan Judul Peran Kaya Ya Sampai Melalui Organisasi Al-Irsyad Tahun 1914 Sampai Tahun 1983 disini kenapa saya tertarik mengambil judul ini karena belum begitu banyak penelitik dan penulis yang membahas tentang tema ini karena menurut sumber yang saya baca peluasannya sumber asli dari KFJ Ahmad Surakati dan Al-Irsyad itu telah musnah ketika pemerintahan Jepang Indonesia nah yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana tips dan trik untuk meneliti sejarah ketika objek yang dipeliti itu memiliki sumber yang sama sedikit mungkin itu pertanyaan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Risma 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 itu berwarna lagi. Ahmadnya di sana tidak boleh mengikutkan masjid sebagai rejit, harus kentol. Tidak boleh azal. Pokoknya, makanya Ahmadnya itu banyak yang eksobus ke Eropa Amerika. Belum berkembang di sana. Bukan tanya Pak Epoi, gimana? Yang namanya fatwa. Fatwa itu kan berdampar. Boleh diikuti, boleh tidak. Toh di Eru juga banyak yang menerima misalnya. Udah saja sebutkan, itu mengalirkan berbeda. Bahkan terus itu pada waktu zaman menjadi presiden dia menerima khlifah Ahmadiyah yang datang ke Indonesia yaitu Begiatari Ahmad. Buntur Omlin nyatakan diri bahwa terus di Cipasun tidak ada perbedaan. Keisi apa yang sudah ditulis. Berbeda. Karena memang seadatnya sama, cuma ada sedikit mengenai konsep kenabdian yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lagi seadat sama, artinya seolah cuma nanti ada turunnya mungkin, kalau yang lebih yang bisa dimengerti Khusbos dengan apa namanya Khusbos Junior mungkin ya. Lagu-lagunya tetap lagu Khusbos Junior juga ya. Seperti Khusbos. Cuma kan orang karena lupang sudah kuat ini semacam geologinya akhirnya memang ada umumnya di negara-negara Muslim itu disesatkan. Ya, Pakistan juga di dimana Malaysia, di Brunei tapi di negara-negara Eropa makanya mereka sekarang dan di negara-negara Eropa dan di negara-negara Eropa banyak. Terus, bagaimana di Garut? Tetap tidak sebebiasanya bahkan sekali lagi mereka candah itu sekarang per tahun itu 200 miliar. Untuk apa itu uang itu pertama membangun masjid membantu paket miskin membantu bencana alam buat ada sekitar 30 item organisasi maksudnya kenapa tidak kelihatan karena memang ada ada bergubung dulu waktu jamannya akhir tidak boleh memberitakan Ahmadiyah yang di Indonesia itu tapi pergerakannya secara in-kindest maju terus sampai sekarang dan polena itu misalnya Bapak punak puas sebagainya di sini berdebatnya karena saya juga berdebat dengan mereka tapi akhirnya oh gitu karena dia dia organisasi tadi itu apa namanya mempunyai konsep berlangsung justru ya tadi ada Ahmadiyah apa namanya Lahore Ahmadiyah Lahore itu kalau kata Ahmadiyah Kadiyah itu seperti bonsai kecil tapi Ahmadiyah Kadiyah yang kontroversial seperti raksasa kalau kalau apa namanya Ahmadiyah Lahore itu tidak mengaku khilafah tidak mengaku bejar Ahmad kenabian sebuah nabinya beda dengan Muhammad ya dan hanya Lahore itu mengaku hanya sebagai mujahid saja ya nah itu justru yang berkembang itu yang kontroversial bahkan yang Lahore mah persis seperti organisasi lain tidak mengaku khilafah kalau Ahmadiyah sekarang yang sahabat juga punya halifah di London nah itu yang saya kira meskipun tidak diakui oleh Islam Islam ekstrim tapi Ahmadiyah bisa menyebabkan dunia yang punya halifah yang memang sangat menurut saya karena saya pernah kesalahan berapa hitam Rabih bersih oh gak isi duit nah sekarang dia sudah menyebarkan tentang teologi tapi menyebarkan kenusiaan makanya selalu selalu dimana pusatnya Jawa Barat disini selalu disesikmal disini selalu sekarang yang tadi pertanyaan yang tadi triknya trik itu ya kalau kurang sumbernya mungkin kalau bukan mungkin paling wawancara ya atau saya kira ada nanti tentang alirisat itu pasti ada sumber-sumber sekunder ya sumber sekunder bisa berhubung atau nanti ke asif nasional ya itu alirisat itu tahun 30-an kalau tidak salah 30-an ya berapa nanti ikut juga apa namanya berjuang untuk kemarinan Indonesia nah mungkin Anda juga rakyat ya kalau tidak bisa sih di-tread jadi juga di-tread si bahasa Belana tapi kalau Anda tidak berbahasa Belana bisa kesasar ya terus itu kalau Anda programmatikan dan sebagainya bisa menjemahkan dan biasanya saya juga si mahasiswa disuruh kalau memang betul-betul tidak ada jangan dilanjutkan kalau saya itu kalau memang ada celah-celah ya biasanya meskipun nanti tidak dapat nafalti atau kebaruan ya sudah di-stop ya daripada nanti Anda kesasaran ambil judul yang lain yang lainnya yang nanti bisa dijangkau secara manageable topic ya jadi nanti Anda ada interesting topic kenapa ini menarik kemudian ada apa namanya ada manageable topic terjangkau sumbernya nah kalau sumbernya tidak terjangkau jangan jangan diambil ya karena nanti sebelum meneliti itu Anda supaya dulu buku-buku-buku mungkin nanti sumber primernya apa sumber sekundernya apa dicari kalau memang ngetok ya apa kita kira dosen pembeding bisa ngetok ya karena kalau di kami di grupan itu ada seminar tugas akhir di dalam satu semester itu harus menghasilkan sampai bab dua tapi kalau dia tidak mampu di stop cepat diganti kepada yang ada sumbernya ada juga saya itu yang masih susah sekarang ingin dia meneliti tentang wanita di Eropa sebenarnya kami tidak bisa meneliti itu karena memang wawancara susah sumber-sumber yang cepat saja ganti nah sekali lagi di Matrix kalau memang sumber-sumber yang mendukung silahkan kalau tidak ya nanti kepada dosen ini tidak bisa saja itu saya siapa TMA namanya TMA TMA dan saya kira nanti bisa konsumasi dengan Agus kalau memang tema kalau saya temanya apalagi sekarang masih 140 bahkan ada yang tidak usah skripsi tapi masih pertimbangan karena belum ada breakdown dari di 3 ke 4 bahkan juga yang berat itu masuk umpan itu sekarang dokter itu harus menghasilkan artikel risk focus berat juga ya kata nanti agama boleh tidak pakai itu tapi belum ada breakdown terima kasih oke terima kasih profus profus untuk jawabannya semoga kita akan membantu Pak Ani dan itu untuk menemukan jawaban-jawabannya kemudian untuk Pak Ani tadi tercatat ada 2 pertanyaan ya dari Pak Ani itu tentang kata kuncinya tentang mengapa dasar atau latar mengapa pesantara itu bisa eksis atau pesat ketentangannya kemudian dari Ani itu kata kuncinya dari sekian teori masuk ke Indonesia khususnya di Jawa Barat itu yang paling akar pengaruhnya paling besar itu cenderung ke mana dan pertanyaan terakhir sama mungkin tip and trick untuk penelitian yang sumbernya kurang seperti apa gitu terima kasih ya apa yang ditanyakan oleh Pak Ami tadi ya ini kuncinya kenapa pesantren bisa bertahan kuncinya adalah bagaimana pesantren maupun melakukan transformasi terhadap tuntutan zaman jadi saya kecil di sini di sini sawak semua ke sini takut teman juri enggak ada listrik listrik hanya ada di jalan di depan saja dari sini ke belakang cerita cerita padang kesana itu gelap semuanya takut karena ada listrik tahun 70an sampai 80an saya kecil sampai SMA nah saya melihat di sini di sini bulbu di pasir ini pesantren itu bisa ratusan dimana itu pesantren gede sampai pesantren pesantren kecil karena dulu pengertian pesantren sederhana pokoknya ada ajangan ada santri geres santrinya baga ada santri kalong ada santri mukim santri mukimnya ada 10 orang jalan setahu saya di berginta ada di Purbasari kesebelasan ada gitu nah di sini misalnya di Ciberem Ciberem ini kan kalau misalnya tasir itu pusat-pusat dua kecamatan Ciberem dan Siberem Sikaparna Ciberem itu pesantren setahu saya di tasir tidak sedikit sekarang sudah banyak pesantren pesantren yang logit gitu mampir katakan gak ada saya gak sesuai sebut lebih sih tersinggung di daerah Ciberem ini banyak setahu saya yang dulu ada santrinya sekarang gak ada tetapi juga ada yang pesantren bertahan saja ada pesantren yang bertransformasi contoh lagi akarannya contoh ini bukunya adalah pesantren yang tadi saya katakan buku pesantren contoh ini hanya pesantren tidak di sekolah pure kaji kita kita kuning senangnya hanya santrinya beragam dulu ada tiga berjenis santrinya pertama santrimukim ya nah santrimukim dibagi dua ada santri yang pure santri ya artinya pul dia ngaji disini ada santrimukim bodak sakola ya ada anak SMP Cibereng kalau dulu ya SMP berapa 13 berapa SMP SMP ada anak SMA ya ada SMA SMA S1 SMA Pancak SMA Pasundan SMA Pasundan SMA juga ada jadi disini pagi sampai siang dari sekolah karena kalau dulu sekolah nggak sampai sore sampai jam 12 ya gitu dia pulang haji disini ya nah itu santrimukim ada lagi santrikalong santrikalong mayatutani bawah di minungan haji ya orang sekitar sini itu dulu begitu nah seiring dengan perkembangan zaman apalagi setelah ada kerusuhan kerusuhan tahun 97 ya setelah kerusuhan dulu jadi setelah kerusuhan terasa betul terutama bagi santri yang sekolahnya di luar jadi jadi gua tengah didik di sekolah didik di sekolah di luar di sini didik kadang lurut kadang enggak ada yang tidak lurut ya sampai rame sampai kerusuhan nah setelah itulah ya kami ya khususnya di generasi saya udah lah orangnya sekolah cobaan gitu ya kita bikin sekolah tahun 2001 itu gratis dapet 32 orang gak bayangkan insya Allah di lalunya ya jangan santri jangan anak sekolah sampai kita mencoba bertransformasi ya melakukan berbagai upaya pembaharuan pembaharuan lah misalnya ya alhamdulillah ternyata transformasi yang kita lakukan dapat diperima oleh masyarakat ya sehingga ini jadi besar lah saya tidak bernama sedia yang contoh bermasuk salah satu pesatren terbesar salah satu pesatren besar di tasik malaya ini bahkan ada beberapa pesatren yang ambil segera dengan pesatren yang contoh tidak ada satrinya atau kurang nah jadi kuncinya adalah tadi kenapa pesatren bisa beresahan ya tadi berarti pesatren-pesatren yang bisa bertransformasi itu disitu ya karena tadi pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat ya jadi pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat apalagi sekarang kita sudah mendidikan kebutuhan tinggi ya untuk dapat mahasiswa 20-30 bagi sebuah PTS itu susah karena saya juga pernah mendidikan PTS ya di tempat lain dibantu saya pernah dulu mendidikan PTS membantu maksudnya susah tetap masyarakat contoh lebih mudah karena ada santrinya gitu disitu ya jadi kuncinya tergantung pada pendidikan pesantren bertransformasi ya kesimpulannya pula contoh bisa besar ya kalau sudah semakin besar ya ke depan ya kan transformasi yang dimakakan ya dengan menggunakan manajemen yang modern pola pendidikan yang modern dan sebagainya jadi tadi saya katakan di awal pesantrennya adalah budaya yang misalnya asli gitu ya dimiliki oleh Indonesia ya bisa saya kebetulan di Bandung di koplek saya saya kenal orang Perancis ya satu satu sore ini dia suka nongkrong beri solat ya keturunan arah ya saya tanya kalau di wakili negaranya orang dia warna jendaya ada seperti pesantren di Indonesia enggak ada ya jadi ada pendidikan dosa nah yang kedua apa tadi saya katakan ya memang proses Islamisasi ini secara geografis umumnya pusat-pusat penyabaran itu berada di wilayah pantai ya wilayah kelakuan wilayah kelakuan nah jawabanan ini ya dua kerajaan besar ya maksudnya kerajaan jalan pengertian tadi ini kerajaan Cirebon ya kemudian ada juga dari Banten jaringan Islamisasi yang di 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 ini ya umumnya tadi berasal dari dua titik itu tadi ya nah kalau kita menggunakan teori tadi ya dua-duanya bisa kenal ya Islam pada abad ke-7 itu masuk berkembangnya sekitar abad ke-14 14 15 itu berkembang terutama setelah jatuhnya setelah Malaka ketengan Portugis ya setelah jatuhnya itu tadi dan itu yang pertama yang kedua juga terutama setelah apa namanya hajurnya kerajaan Majapai ya kayak Banten Cirebo itu dimungkinkan merupakan pasal pasal kerajaan kerajaan taklukan dari kerajaan Majapai nah ketika kerajaan Majapai Runtu Sirnak Kertan Ingumih ya kan kenal ya dalam prasasinya nah kemudian tadi pasal pasal inilah dia berkembang berdiri menjadi kerajaan Islam jadi memang kalau perkembangannya itu tadi sekitar abad ke 14 sampai dengan abad ke 15 ya jadi dari Pantai masuk ke wilayah pedalaman ya dari wilayah Pantai masuk ke wilayah pedalaman seperti daerah kita ini kan daerah pedalaman ya daerah pedalaman jadi dimungkinkan tasik ini islamisasinya berasal dari jirbon masuk dari jirbon dan jirbon itu tadi saya katakan dulu ya di yang kirakan merupakan fazalnya dari kerajaan apa itu ya majapahit gitu jadi majapahit ini dulu merupakan kerajaan sentral kerajaan besar ketika mengalami proses kebutuhan nafasal-fasalnya dipakir itulah yang kemudian menjadi kerajaan islam gitu jadi mendekati disitu nah kemudian kalau pengetahuan yang tadi sebenarnya cara pengetahuan secara ya memang S1 ini tidak terlalu banyak tututan dengan sebuah primer tapi kan harus yang baru juga nah kita bisa membaca kira-kira waktu itu Agri Isan katakan punya majalah enggak nah kalau punya majalahnya kapan tinggal datang ke perusahaan nasional perusahaan nasional itu banyak katalog majalah-majalah ya nah kita bisa melihat disitu jadi pemikiran-pemikiran itu waktu itu ada di majalah banyak sekali ya ratusan perusahaan nasional katalog tentang majalah apakah sekarang bisa di searching enggak lewat digital ya karena sekarang beberapa sumber juga bisa di apa di searching ya dengan menggunakan digital mungkin itu terima kasih Prof Agus untuk jawabannya baik teman-teman semua sebelumnya saya sebagai mentor mohon maaf ya karena tadi sudah terdengar ada juhur dan setelah saya konsultasikan kepada Bapak Kapolodi untuk sesi kedua pertanyaannya ditiadakan sehingga kuliah tahunnya itu dicukupkan sampai disini namun teman-teman jangan khawatir apabila nanti misalnya masih ada kegelisahan pertanyaan dan sebagainya mungkin nanti bisa bertanya langsung kepada kedua Profesor ini bisa melupi sos atau apa di Instagram itu disayang Profesor itu at Agus Arbeneng Muliana Ranggore Upi ya atau yang Profesor Turgato at Punto Sofriato bisa ditingat langsung kepada beliau seperti itu barangkali untuk terakhir adalah closing statement atau mungkin petua bagi para mahasiswa terutama dari kami para dosen dari Profesor Profesor dan Profesor Agus sekaligus nanti akan mengakhiri kuliah umum kita ini makin dari Profesor atau Profesor closing statement silahkan terima kasih saya kira closing statement bagi saya adik-adik serius saja menekuni ilmunya di sejati ini tapi selanjutnya ini mumpung saya kira adik-adik ini masih sino ada yang menikah jadi yang namanya sekolah itu dimana-mana awas ini ya ingatkan indah dikenan indah-indah tidak-indah dijalani tidak karena banyak tugas harus anu harus anu saya dulu dengan Prof Agus itu waktu di digunyi tugas dari Mereza tugas yang dijalani saja tapi nanti akan mudah mungkin nanti disini juga ada tugas dari manusia disini jalanin saja dan sekali lagi Anda sebagai mahasiswa dari sekolah Islam mengembangkan apa namanya Islam secara alatul karimah agar orang-orang yang apa namanya yang dalam tengah peti mungkin anti-Islam akan apa namanya melihat bahwa Islam itu tidak dianggap apa namanya ada Islamofobia bahwa Islam itu karena saya juga dari 23 agama Islam sampai sekarang ya sudah dengan mengembangkan alatul karimah orang-orang akan lihat karena sekali lagi Islam yang di Arab sampai sekarang itu bertemu tidak bisa bisa secara Indonesia adalah orang yang sungguh aman dan nyaman untuk sekolah dan Anda nanti berhubung dengan baik jadi lagi disini itulah kembangkanlah impact dan juga intelektual dengan hal orang-orang karimah itu saja terima kasih terima kasih terima di S1 pendidikan sejarah dikit Bandung luar terima berhubung terima kasih terima kasih Ya karena saya ini cucu pertama jadi sarjana Begitu saya jadi, tapi tetep aja Begitu saya masuk S3, dokter sejarah Masih dimulihkan Nah, kenapa dokter sejarah, kenapa dia tahu Jadi begitu ya Ya saya ketama aja Begitu saya jadi selebritis, mulai lagi Ya, apalagi itu profesor penyara ya Saya kata ilmu saya bisa memberikan kontribusi Ya karena saya dosen, saya kan dosen Dosennya upi lagi di bidang pendidikan Nah mulailah saya memberikan kontribusi Mendirikan sekolah disini alhamdulillah beropan besar Mendirikan berkuat tinggi gitu kan, disitu Ya jadi, apa ya sih, intinya adalah Kalau kita fokus ya memang gak bisa instan ya Gak bisa simsal lagi ya Jangan niatkan untuk kaya Kaya itu akan datang dengan sendirinya Ya, niat kaya masuk S3, kaya ke sekarang Menang batik, budek, dengar, musuh rugi Jadi fokus ya, fokus Dan saya melihat sekarang Sejaman ini menjadi sesuatu yang sangat seksi Kalau kalian bisa melakukan diversifikasi Di dalam diversifikasi komponisi Ya sekarang dengan era digital ya Medsos, saya kira gak ada ya Kami bisa jadi youtuber Dan youtuber sejarah itu banyak juga Followernya banyak Hanya youtuber yang bener ya Jangan youtuber yang kaya temannya Pak Amin Ngacau Pak Amin tahu kan Momennya tetangnya buruk Ngacau Ada pak, harus di sejarah itu kan Sejarah upi maksudnya Masih ketik dengan Pak Amin Jangan-jangan sama Saya gak usah sebut Bisi, Iba Nah boleh Ini siapa? Jadi sekarang sebut dengan sejarah publik ya Menurutnya usaha, bikin usaha, bikin kafe Dengan warna sejarah Pasti mana peminatnya? A, aduh bongkalahan ya Bagus Orang tuanya buka biaya Bikin tempat wisata Wisata sekarang sederhana Pindah dari rumah ke luar Itu usata sekarang Gitu ya Bikin mahal Dan wansa sejarahnya Gitu Banyak cara ya Yang penting apa? Kreativitas dan inovasi Yang harus Kita Ya Biarkan orang lain membuli gitu ya Nah itu saja biasa ya Terima kasih Terima kasih orang biasa Satu dua Baik Rangkaian ajaib demi acara sudah Kita lakukan Tetap kuliah tahun ini Untuk simpulannya Dan ini sepertinya Karena acara ini direkam Insya Allah nanti Akan ada notorasi yang secara lengkap Dan jangan lupa Pantain aja ya Instagram dari hima Karena nanti Postingan-postingan Intisari Rangkuman Matri Akan ada di sana Baik Mohon maaf Dari saya pribadi Apabila Ketika menemani Profesor Konto Dan Profesor Agus Ada kesalahan sebagainya Mudah-mudahan Pertemuan kita ini adalah awal Dari pertemuan selanjutnya Demikian dari saya Saya kembalikan kepada MC Oleh karena itu Igin undur diri Wa'alaikum 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 Balik Kaoh Baik 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 Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Setia B. Riyadulun, Tasik Malaya Kepada Prof. Punto Sofianto, M.U. PhD, Guru Besar Ilmu Sejarah, Universitas Bajajaran Yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, Bapak Reja Projek Momapahmi M.U. Kepadanya kami bersilap Pemberian cenderamata selanjutnya dari Setia B. Riyadulun, Tasik Malaya Kepada Prof. Agus Mulyana M.U. Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, Bapak Reja Projek Momapahmi M.U. Kepadanya kami bersilap Baik pada akhirnya berbahagia, demikianlah rangkaian acara dari awal sampai akhir telah termaksana Maka dari itu, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Dan doa kipadu matris Untuk acara selanjutnya, nanti kita kumpul kembali pada pukul tiga belas Silahkan untuk istirahatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!